Saudara kuda hantu, Leng Tong, dan leluhur Yun Seng semuanya terkejut. Saat Pan Yi mengambil tindakan, dia sama sekali tidak bisa merasakan gejolak Yuan Li, murni tubuh fisiknya yang menghancurkan lampu merah. Leng Tong berseru menjadi orang suci secara wujud. Tidak mungkin, kan? Meskipun wajah patriark Yun Seng serius, dia dengan cepat memulihkan keadaan aslinya dan mengangguk tubuh daging Daceng seharusnya benar. Dan tampaknya sedikit lebih kuat daripada tubuh daging Daceng. Lebih kuat dari tubuh inkarnasi. Leng Tong terkejut dan berkata tubuh fisik telah menjadi suci, dan menjadi abadi selamanya. Kurcaci dari suku kuda hantu berkata dengan suara ceria tubuh fisik sama dengan kultivasi. Bahkan kesucian memiliki banyak tingkatan. Saya hanya mendengarnya, tubuh asli Tuan Naga Sejati saat itu adalah yang paling kuat, tubuh suci. Leng Tong berkata memang benar dikatakan bahwa sekuat apapun tubuhmu, kamu tidak bisa lebih kuat dari naga sejati. Leluhur Yun Seng memandang Panyi dengan dingin, lalu mengalihkan pandangannya ke saudara-saudara Liao, Gu Qingcing dan yang lainnya, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi jelek, sepertinya Istana Kaisar Laut telah mengundang beberapa pembantu yang luar biasa. Ketika matanya tertuju pada Fei Ni, dia tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya, dan rasa dingin yang tak dapat dijelaskan muncul. Rasa dingin ini seperti ketakutan bawaan, terukir langsung di darah dan tulang, dan langsung terbangun pada saat ini. Darah Sejati Tian Feng, wajah leluhur Yun Seng tiba-tiba berubah menjadi bola, bahkan fitur wajahnya pun hilang. Gu Hong juga gemetar, wajahnya penuh ketakutan. Oh, apakah itu benar-benar darah asli Tian Feng? Saudara Gu Ima dan Leng Tong juga menatap dengan heran. Kurcaci dari suku kuda hantu dengan sungguh-sungguh berkata klan Yun Seng adalah pengikut klan Phoenix di zaman kuno. Mereka secara alami tertekan dalam darah mereka. Pantas saja leluhur Yun Seng begitu ketakutan. Cih, benar, itu Tian Feng. Mata vertikal Leng Tong meledak dengan cahaya dingin, lebih serakah, menghancurkan mulutnya dan mengjilat bibirnya. Fei Ni tiba-tiba mengerti dan berkata sambil terkeker ternyata dia adalah budak yang diturunkan dari zaman kuno. Mengapa kamu tidak datang dan menemui pemimpin sekte ini? Leluhur Yun Seng gemetar dan wajahnya pucat. Dia tidak tahu apakah dia marah atau takut. Dia berkata dengan suara gemetar junior orang pembawa sial. Apakah kamu pikir kamu bisa mengubah dunia dengan garis keturunan Tian Feng? Itu hanya garis keturunan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu seperti itu? Sungguh seekor burung Phoenix. Meskipun dia mengatakan ini, dia tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Karena dia juga pernah melihat orang kuat dari garis keturunan Tian Feng biasa, tidak mungkin membuatnya takut. Konsentrasi darah di tubuh Fei ini pasti telah mencapai tingkat yang luar biasa, dan sangat mungkin dia bahkan sangat dekat dengan Tian Feng. Tanda seru. Haha, sepertinya dia adalah budak yang tidak jujur. Fei ini berkata dengan dingin aku akan membuatmu berlutut dan memanggil tuannya nanti. Anda, leluhur Yun Seng hampir mati marah, bagaimana dia bisa begitu marah selama bertahun-tahun? Pembuluh darahnya menonjol satu per satu, tapi dia sangat takut pada Fei ini dan tidak berani mengambil tindakan begitu saja. Orang kuat dari klan Guima berkata tanpa ekspresi gadis ini bukan hanya darah asli Tian Feng, tapi menurutku orang lain itu juga sangat merepotkan. Kapan begitu banyak pria kuat muncul di dunia Tian Wu? Kurcaci dari klan kuda hantu mengangguk dan berkata saudaraku benar sekali. Sepertinya kita sudah terlalu lama hidup dalam pengasingan dan beritanya sangat diblokir. Tidak heran Tuan Qi sangat berhati-hati dan memanggil kita semua. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan curiga lagi pula, apakah perusahaan-perusahaan itu belum ada? Apakah mereka sudah mati selama bertahun-tahun? Atau apakah mereka selalu berlarut-larut? Leng Tong menarik dagunya dan berkata sambil berpikir keras saya pikir dia mungkin sudah mati. Siapa yang kamu bicarakan? Monster bermata tiga ini. Suara marah terdengar dari kejauhan, dan ternyata itu adalah suara seorang wanita. Semua orang melihat sekeliling dan melihat bahwa hutan laut dipisahkan oleh suatu kekuatan tanpa peringatan apapun. Saat sosok itu muncul, keindahan yang cerah dan indah muncul di depan semua orang. Si cantik meregangkan pinggangnya, dan setiap detailnya menawan. Pita diikatkan di lengan, bersinar seperti awan dan memancarkan pesona yang menakjubkan. Leng Tong mengangkat matanya dan berkata dengan dingin siapa itu. Ternyata gadis Hiu dari klan Naga Hiu. Kenapa? Monster bermata tiga itu punya masalah denganku. Wanita yang sama mengedipkan matanya, dan ruangannya tampak sedikit berfluktuasi. Mata vertikal leng Tong langsung tertutup, ruang di depannya sedikit berputar, dan ada kilatan cahaya putih samar. Jangan gunakan sihirmu padaku. Itu tidak berguna. Kamu tidak akan tahu sampai kamu mencobanya. Wajah wanita yang sama menjadi gelap, dan dia berjalan ke arahnya. Hentikan, leluhur Yun Seng memarahi saya dipanggil oleh Tuan Kiyu. Jika terjadi kesalahan, siapa di antara anda yang dapat memikul tanggung jawab? Gadis Hiu itu berhenti, menatap leng Tong dengan dingin, dan berkata jika masalah ini selesai, aku akan menyelesaikan masalah denganmu lagi. Leng Tong membalas orang-orang di sini semuanya sampah. Apakah kamu bisa pergi hidup-hidup atau tidak? Masih menjadi pertanyaan. Gadis yang sama sangat marah dan hampir meledak. Leluhur Yun Seng sakit kepala. Melihat mereka berdua akan berkonflik lagi, dia berkata dengan marah Leng Tong, tidak bisakah kamu mengucapkan beberapa patah kata saja. Leng Tong mencibir leluhur Yun Seng, apakah anda layak memberi saya pelajaran? Apakah anda pikir anda adalah juru bicara Tuan Kiyu? Atau apakah anda pikir anda berada di atas kami? Kamu, sialan. Leluhur Yun Seng berkata dengan marah karena kamu ingin mati, maka aku akan membantumu dulu. Gadis Hiu, ayo bergabung untuk menghabisinya dulu. Tanda seru, bagaimanapun, jika hal semacam ini tetap ada, itu hanya akan menghalangi dan tidak akan membantu Tuan Tahanan. Sejak Fai ini muncul, dia merasa kesal untuk sementara waktu, dan amarah serta emosinya sangat mudah tersinggung. Bagaimana saya bisa tahan dengan sinis meleng Tong? Gadis Hiu itu berkata dengan gembira kata-kata leluhur itulah yang kuinginkan. Niat menghabisi muncul di mata mereka pada saat yang sama, dan sosok mereka menghilang dalam sekejap. Mata vertikal leng Tong tiba-tiba terbuka, cahaya putih melintas, dan ruangan itu terkoyak dengan lambayan lengannya, dan tubuhnya diubah dan dipindahkan. Bang, ruang di mana ia sebelumnya pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Begitu sosok leng Tong berhenti, dia berteriak, mengatupkan tangannya dan menyerang ke samping. Ledakan, ruang itu ditembus, dan sebuah telapak tangan terentang dari dalam, menghadap tinjunya. Kekuatan besar itu meledak, dan keduanya terlempar pada saat yang bersamaan. Li Yun Xiao dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata sebelum pertempuran, pihak lain sebenarnya mulai bertarung di antara mereka sendiri. Tapi mereka juga senang melihatnya, dan mereka berdiri di depan istana Kaisar Laut dan menyaksikan dengan gembira. Leng Tong mundur ratusan kaki di langit, matanya berkedip-kedip, dan tertuju pada Gu Hong, dengan senyuman sinis di bibirnya. Leluhur Yun Seng, jika kamu berani menyerangku, aku akan menghabisi keturunanmu dulu. Gu Hong terkejut dan merasakan aura kematian menghampirinya. Dia berteriak, Leluhur, selamatkan aku. Sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan mencoba melarikan diri. Namun begitu dia terbang, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia sedang bergegas menuju Leng Tong dari arah yang berlawanan. Dalam situasi tersebut, saya merasa sedikit pusing di pikiran saya, dan itu terasa tidak nyata, anggota tubuh saya tiba-tiba terasa dingin, dan saya tahu bahwa saya telah jatuh ke dalam ilusi lawan. Hei! Itu menarik. Li Yun Xiao menunjukkan warna yang aneh, mata vertikal Leng Tong, seperti pupil bulannya, memiliki kekuatan ilusi. Leluhur Yun Seng kaget, membuat segel dengan satu tangan, dan berteriak keras. Dia tiba-tiba menjadi iblis, dan sayap raksasa yang mencapai langit muncul di belakang punggungnya, dan dia mengepakkannya dengan keras. Ruang di sekitarnya segera dipadatkan oleh suatu kekuatan, dan cahaya yang keluar dari pelangi tulang juga melambat. Leluhur Yun Seng menamparnya lagi, lalu melintas dan mengambil pelangi tulang itu. Kedua anggota klan kuda hantu sepertinya tidak tahan lagi, dan kurcaci itu berteriak berhenti, semuanya. Tidak ada yang bisa menghabisi siapapun dalam waktu singkat. Jika masalah terus berlanjut, sesuatu yang besar akan benar-benar terjadi. Leluhur Yun Seng mendengus dingin, lalu mencabut sayapnya dan kembali ke wujud manusianya, sepertinya tidak ingin bertarung. Gadis Hiu itu melangkah keluar dari kehampaan dan berkata dengan dingin lupakan saja, demi tahanan, biarkan monster bermata tiga ini pergi sekarang. Lengtong mencibir, tapi sepertinya tertahan dan tidak berkata apa-apa lagi. Orang kuat dari suku kuda hantu berkata saya ingin tahu apakah ada suku laut super lainnya, atau hanya sedikit dari kita yang tersisa di seluruh dunia. Gadis yang sama berkata dengan dingin bagaimana mungkin. Tanda seru, luasnya empat lautan tidak dapat diukur, jadi jangan duduk di dalam sumur dan memandang ke langit. Hanya saja Anda mungkin tidak mengetahui lokasi beberapa klan laut, dan meskipun Anda mengetahuinya, Anda mungkin tidak dapat mengundang mereka semua. Orang kuat dari suku kuda hantu mengangguk dan berkata itu benar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mengalahkan orang-orang ini terlebih dahulu? Saya pikir mereka sangat kuat, dan kita mungkin tidak memiliki peluang untuk menang. Gadis Hiu itu kemudian mulai memandang Li Yun Xiao dan yang lainnya dengan hati-hati, dan dia terkejut dan bertanya kapan begitu banyak orang berkuasa muncul di dunia Tianwu. Li Yun Xiao kemudian berkata dengan santai apakah masalahnya sudah selesai. Gadis Hiu memandangnya dan berkata dengan bingung adik, dari mana asalmu? Apakah kamu benar-benar dari alam Tianwu? Li Yun Xiao berkata omong kosong, mungkinkah dia berasal dari dunia iblis? Jika masalahnya sudah selesai, saatnya membicarakan bisnis. Siapa tahanan itu? Apa tujuannya? Ekspresi gadis syariah dan yang lainnya semuanya berubah, dan mereka tampaknya sangat takut dengan topik ini. Gadis Hiu itu memberinya tatapan genit dan berkata dengan senyum menawan Hei Hei, kamu tidak bisa memberitahuku ini, ini rahasia. Zuya dan yang lainnya merasakan hati mereka sedikit bergetar, seolah-olah mereka terpengaruh oleh sihir, dan pikiran mereka sedikit tersesat. Mereka terkejut, dan mereka semua diam-diam menggunakan Yuan Gong untuk menahan godaan. Li Yun Xiao sama sekali tidak terluka dan dimarahi sambil tersenyum ini rahasia, adikmu. Karena kamu tidak mau memberitahuku, itu saja. Aku akan memukulmu sampai mati dulu. Jika tahanan punya nyali, dia harus keluar. Saat dia hendak mengambil tindakan, tubuhnya tiba-tiba mandek, dan secercah kesadaran spiritual menimpa dirinya, seperti bulu angsa dan salju putih, lembut dan lemah. Li Yun Xiao mendonga dan melihat suara langkah kaki jelas datang dari depan hutan laut. Di bawah suara derap kaki kuda, roda bergemuruh dan berguling ke depan. Suya dan yang lainnya juga menemukan sesuatu yang tidak biasa, dan mereka semua terbang ke udara dan melihat ke arah suara tersebut. Fei ini terkejut dan berkata apakah tuan yang sebenarnya akan datang. Dua monster bertubuh merah, kepala naga dan tubuh sapi, menarik kereta perunggu dan perlahan berjalan keluar dari kehampaan. Bentuk keretanya primitif dan sederhana, namun megah, diukir dengan warna hitam kuning langit dan bumi, serta alam semesta. Poros roda berwarna perunggu itu berputar ke depan bergemericik, seolah-olah tertimpa sungai waktu yang panjang. Cahaya redup di hutan laut menyinari kereta tersebut, membuatnya tampak damai dan tenteram. Kereta naga gululu datang dan berhenti tidak jauh dari istana. Waktu seakan berhenti, dan seluruh hutan laut menjadi sunyi. Leluhur Yun Seng dan yang lainnya gemetar, memecah ketenangan, dan mereka semua melangkah maju dan menyembah saya telah bertemu dengan Anda, Tuhan. Makhluk sombong ini menolak menerima satupun dari mereka, tetapi mereka bersikap hormat di depan kereta dan tidak berani menunjukkan ketidaktaatan apapun. Pola prasejarah pada kereta menjadi lebih cerah, seolah-olah tiba-tiba menjadi hidup. Awan sembilan warna berkumpul di langit di atas kereta naga, dan cahayanya berayun ke bawah, membentuk serangkaian sosok pendukung di sekelilingnya, semuanya adalah pejuang perkasa yang memegang senjata. Perasaan buruk menyebar di hati semua orang di Li Yun Xiao. Sebuah kata tiba-tiba terlintas di benak Li Yun Xiao, dan dia bertanya dengan heran semangat sejati. Prajurit yang tinggi dan perkasa itu semuanya berpenampilan aneh. Banyak dari mereka telah terlihat di buku-buku kuno dan di pilar perunggu istana Kaisar Laut. Mereka persis seperti apa? Seluruh tubuh Zuya gemetar. Di bawah tekanan makhluk kuat ini, dia merasakan tekanan mental yang besar dan berkata dengan suara gemetar siapa kamu. Leluhur Yun Seng dan yang lainnya berdiri di samping dengan kepala tertunduk, tidak berani mengangkat kepala atau berbicara. Suara seorang pria datang dari dalam kereta dan berkata dengan tenang Tuan Monumen Dewa Dunia. Li Yun Xiao tahu bahwa dia sedang ditanyai, karena kesadaran samar-samar masih melekat padanya. Tahanan. Pria itu berkata Anda bisa memanggil saya seperti itu. Ada perasaan meremehkan dunia dalam suara itu, dan sepertinya orang lain tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Li Yun Xiao berkata siapa kamu? Mengapa kamu ingin menimbulkan kekacauan di dunia dan berurusan dengan istana Kaisar Laut? Pria itu bertanya kekacauan. Dia berkata dengan nada menggoda bagaimana dunia bisa berada dalam kekacauan. Semuanya masih sama. Yang ingin saya tangani bukanlah istana Kaisar Laut. Mengapa Kaisar Laut tidak memenuhi syarat untuk membiarkan aku mengambil tindakan? Semua orang terkejut, dan Zuya bahkan terlihat jelek. Poseidon adalah penguasa bersama empat lautan dan penguasa dunia yang setara, tetapi di matanya dia sangat tidak berharga. Namun dilihat dari momentum dan kekuatan penampilan orang tersebut, dia mungkin sebenarnya memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata tersebut. Li Yun Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas empat lautan begitu besar sehingga tidak dapat diukur. Kita semua duduk di dalam sumur sambil memandang ke langit. Karena Anda di sini, mohon klarifikasi identitas dan tujuan Anda. Semuanya bisa didiskusikan. Jika sesuatu bisa dinegosiasikan, tidak perlu mengambil tindakan. Jika hanya ada sedikit leluhur Yun Seng, Li Yun Xiao mungkin sudah mengambil tindakan. Hal yang sama juga berlaku untuk pihak lain, jika Li Yun Xiao dan yang lainnya tidak muncul tiba-tiba, tahanan ini mungkin tidak akan muncul sama sekali. Yang disebut dengan negosiasi didasarkan pada persamaan kekuatan, jika terdapat perbedaan kekuatan yang sangat besar, maka tidak ada yang namanya negosiasi, yang ada hanya taat atau mati. Tahanan berkata dengan tenang kekuatan Anda tidak layak untuk diskusi dengan saya, tetapi karena Anda adalah penguasa monumen Dewa Dunia, saya bersedia memberi Anda kesempatan untuk berdiskusi. Para prajurit di sekitar kereta semuanya ngeri dan terharu, bahkan leluhur Yun Seng dan yang lainnya terkejut, seolah-olah mereka tidak percaya bahwa pria di kereta itu akan melakukan apa yang disebut diskusi dengan pihak lain. Li Yun Xiao berkata dengan tenang terima kasih banyak. Saya tidak tahu bagaimana membahas masalah ini. Tahanan itu berkata semua orang dari keluarga Bo akan tinggal, dan wanita Feng Zheng Sui juga akan tinggal. Sisanya boleh pergi. Hah? Apakah kamu bercanda? Li Yun Xiao mengangkat alisnya dengan jijik, dengan cibiran di wajahnya. Permintaan pihak lain adalah untuk menjaga kedua wanitanya, dan hatinya yang awalnya tenang pun tergerak. Tahanan berkata saya tidak pernah menggoda orang. Jika Anda tidak mau, Monumen Dewa Dunia akan mengganti pemiliknya. Nada suaranya masih tenang, tetapi dengan rasa ancaman yang kuat. Oh, benarkah? Kalau begitu tolong cepat. Saya sudah lama tidak menginginkan monumen ini. Ini telah menyebabkan banyak masalah bagi saya. Tolong ganti pemiliknya secepatnya. Li Yun Xiao menangkupkan tangan di depannya dan bersenandung dengan ekspresi main-main di wajahnya. Langit di atas istana tiba-tiba menjadi sunyi senyap, dan suasana suram langsung meledak dengan percikan api di udara, menyiratkan kekacauan besar. Gadis Hiu itu tidak tahan lagi. Dia mengepalkan tinjunya dan membungkuk sebelum berkata, Tuan, orang ini benar-benar sombong dan kasar. Saya harus memotong tubuhnya menjadi ribuan bagian sebagai peringatan kepada orang lain. Tolong beri saya perintah. Kami akan bersumpah sampai mati agar kamu menghabisi orang ini. Patriark Yun Seng dan yang lainnya saling memandang, lalu mereka semua melangkah maju dan berkata, saya bersedia menghabisi orang ini demi Anda. Gu Hong juga mengikuti leluhur Yun Seng dalam ketakutan dan membungkuk, dia tidak tahu siapa tahanan ini, tapi dia merasa takut di dalam hatinya dan menyesal mengikutinya. Jangan lakukan apapun. Tiba-tiba, suara lama Bron datang dari istana laut, dan setiap saat, cahaya kemasan keluar dari istana, dan dua sosok muncul di udara, yaitu Bron dan Narcissus. Wajah Bron tampak lebih tua dibandingkan beberapa tahun yang lalu, tetapi wajahnya cerah dan suasana hatinya tampak baik. Narcissus memegang lengan Bron dan mengikuti dengan ramah di belakangnya. Li Yun Xiao buru-buru memberi hormat dan berkata, saya telah bertemu Tuan Hai Huang. Hua Siu buru-buru berlutut dan berkata, saya telah bertemu guru. Orang-orang lainnya juga memberi hormat. Bron sedikit menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih, pemimpin alian Xi Yun. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Dia memandang Li Yun Xiao, tampak lebih ramah. Pipi Narcissus memerah entah kenapa dan dia terlihat sedikit gugup. Li Yun Xiao berkata, Tuan, orang-orang ini. Bron berkata, saya sudah tahu asal-usul mereka. Bron menahan senyumnya, menatap kereta naga, dan berkata dengan kagum Tuan Tahanan telah datang ke hutan laut. Bron merindukanku dari jauh, tapi kuharap kau memaafkanku. Dia benar-benar mengatupkan tangannya dan membungkuk di udara, sikapnya sangat hormat. Zuya dan Narcissus kaget kaisar laut, yang statusnya sangat mulia dan tak tertandingi di dunia, begitu rendah hati kepada pemilik kereta. Li Yun Xiao juga terkejut dan berkata, Tuan, siapa orang ini? Bolong tampak serius dan berkata pemimpin Yun, Anda pasti pernah melihat wajah asli pria ini di pilar tembaga itu. Konon naga sejati kuno memiliki sembilan putra, yaitu Xi, Yin, Qi, Qi, Jing, Yuan, Hei, Meng. Tuan ini adalah anak ketiga dari sembilan bersaudara, Tuan Tahanan. Putra naga sejati, Li Yun Xiao, Gu Qing Qing dan yang lainnya tercengang, dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Awalnya, ini adalah keberadaan legendaris yang hanya bisa dilihat sekali dalam 10.000 tahun, tapi mereka telah bertarung berkali-kali dengan naga sejati, Yin Yu, jadi tidak ada rasa misteri lagi, dan mereka bahkan kurang tertarik pada putra dari sang naga, naga sejati. Fei ini bahkan mencibir dan berkata ini sangat misterius sehingga saya pikir itu adalah asal-usulnya. Apalagi Longsi, bahkan jika naga asli sendiri datang ke sini, dia tetap tidak berdaya di depan suami saya. Begitu kata-kata ini keluar, wajah semua orang di sekitar kereta berubah drastis. Leluhur Yun Seng juga dengan marah berteriak sombong. Orang kuat dari klan kuda hantu melotot dan berkata dengan suara dingin benar-benar anak laki-laki yang berulang tahun yang gantung diri. Dia sedang mencari kematian. Para prajurit juga memiliki ekspresi marah di wajah mereka, aura pembasmi meledak, dan ruangan itu samar-samar ditekan dengan suara berderak. He he, he he. Tawa para tahanan sebenarnya datang dari dalam kereta naga, dan tawa itu menjadi semakin gila, apakah kamu berbicara tentang Yin Yu yang tidak berguna itu? Fei ini tertegun dan berkata kamu sebenarnya memanggilnya dengan nama depannya. Bukankah dia ayahmu? Tawa narapidana berhenti sejenak dan dia berkata ya, Yin Yu adalah ayahnya. Meski begitu, terus kenapa? Sampah akan selalu menjadi sampah, dan tidak akan berubah karena statusnya yang berbeda. Semua orang tercengang, kata-kata ini terlalu memilukan. Bahkan leluhur Yun Seng dan yang lainnya terkejut, tetapi mata mereka menunjukkan kengerian dan mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Begitu mereka terlibat dalam topik seperti itu, kata kematian mungkin akan terlintas di benak mereka. Li Yun Xiao menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, dia bahkan bisa memarahi ayahnya sendiri. Tampaknya dia adalah orang yang kuat. Tahanan itu berkata saya sangat penasaran. Pernahkah Anda melihat ayah saya? Dia memang belum meninggal, tapi kondisinya pasti buruk sekarang, bukan? Li Yun Xiao berpikir sejenak dan berkata bagus. Jika kamu berlarian dan menyebabkan kehancuran sepanjang hari, kamu mungkin terbasmi suatu hari nanti. Haha, aku masih menyebalkan seperti dulu. Tahanan berkata dengan jijik ini benar-benar memalukan bagi klan nagaku. Jika kita bertemu dengannya lain kali, izinkan aku, sebagai seorang putra, menunjukkan kesalahanku dan mengirimnya kembali ke barat dengan tanganku sendiri. Hai, semua orang terengah-engah dan anggota tubuh mereka terasa dingin. Pria ini sebenarnya ingin menghabisi ayahnya. Dan dia mengatakannya dengan begitu natural dan dengan tatapan meremehkan, seolah-olah dia tidak menganggapnya serius sama sekali, bahkan jika itu adalah patrisida, sepertinya itu dilakukan dengan santai dan santai. Butir-butir keringat muncul di dahili Yun Xiao, dan dia berkata dengan rendah hati yang mulia memang orang yang luar biasa. Saya mengagumi Anda, saya mengagumi Anda. Tahanan itu berkata jangan menyebut sampah busuk itu. Bron, karena kamu sudah tahu identitasku, kamu tentu tahu tujuanku. Bron menganggup dan berkata meskipun tidak jelas, aku bisa menebak setidaknya satu atau dua. Hanya saja dengan kekuatanmu, Istana Kaisar Laut tidak datang dan pergi sesuka hati, jadi mengapa repot-repot dengan begitu banyak masalah. Huff, bukankah menurutmu aku takut padamu? Tahanan itu mendengus dan berkata, saya hanya sedikit takut pada orang itu. Bron tertegun sejenak dan berkata, orang itu. Siapa itu? Tahanan itu berkata kamu tidak perlu tahu. Singkatnya, keluarga bodan darah sejati Tian Feng akan tinggal, dan sisanya akan pergi. Ini adalah kesempatan terbesar yang kuberikan padamu. Dan demi orang itu, aku menang tidak lulus. Betapa memalukannya hal itu bagimu. Li Yun Xiao sangat marah dan penasaran, dan berkata siapa lagi di dunia ini yang memiliki kualifikasi untuk membuatmu menghormati seseorang dengan rasa hormat yang begitu istimewa, atau bahkan takut padanya, bahkan ayahnya sendiri ingin menghabisinya. Ledakan, terdengar suara tamparan di kereta, dan tahanan itu berkata dengan marah Tuhan Monumen Dewa Dunia, Anda terlalu banyak bertanya. Memotong, Li Yun Xiao mencibir karena kamu tidak ingin mengatakannya, itu saja. Lakukan saja sesukamu. Jangan berikan muka kepada siapapun, jika tidak kami akan menganggap kamu penakut. Bron juga menganggup dan berkata, jika kamu ingin menjagaku sendiri, maka keinginanmu akan terpenuhi. Tetapi putriku tercinta dan putri Tian Feng tidak akan pernah tinggal. Ayah, Narsisus menggoyangkan lengannya dengan cemas dan berkata dengan marah, ayah tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Ayo kita bertindak bersama dan pukul tahanan ini sampai mati. Fe ini terkekeh dan berkata apa yang dikatakan gadis itu adalah jika kamu memukulnya sampai mati, kamu akan dihukum. Siapapun yang berbicara terlalu banyak omong kosong kepadanya sangatlah tidak tahu malu. Ledakan, tamparan marah lainnya datang dari kereta, dan tahanan itu tertawa marah dan berkata, ha ha, pukul dia sampai mati. Saya telah berkuasa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, berapa banyak orang yang berani mengatakan ini di depan saya. Tanda tanya, Li Yun Xiao tidak lagi sopan, dan tertawa serta memarahi ayahmu hampir mati di tanganku beberapa kali, kamu pikir kamu ini siapa? Siapa yang berani mengatakan secara salah bahwa kamu ingin mempertahankan aku? Tahanan berkata dengan marah jangan bandingkan sampah itu dengan saya. Li Yun Xiao berkata dengan dingin tidak peduli seberapa keras kamu memarahinya, dia tetaplah ayahmu, dan itu tidak dapat mengubah fakta bahwa kamu adalah anak pecundang. Leluhur Yun Seng dan yang lainnya semuanya berkeringat dingin setelah mendengar ini, dan gadis Hiu bahkan mulai gemetar, menurutnya, ucapan seperti itu adalah dosa meskipun didengar, apalagi mereka mati, dengan satu kata yang keluar dari mulutnya karena marah, kereta itu meledak dengan ledakan. Kedua monster berkepala naga dan bertubuh sapi itu begitu ketakutan hingga mereka menengadah ke langit dan berteriak, mereka melepaskan diri dan bergegas menuju Li Yun Xiao dan yang lainnya. Minotaur berkepala naga sedang berlari kencang, auranya tiba-tiba naik ke alam Dewa Guizen, matanya merah, dan memasuki kondisi mengamuk. Cahaya putih muncul di kereta yang hancur, dan sesosok pria berbaju putih perlahan muncul darinya, dia memiliki hidung mancung dan panjang, rambut perak, dan mata tajam menatap Li Yun Xiao, penuh niat menghabisi. Para prajurit di sekitarnya kaget dan bingung, mereka belum pernah melihat tahanan begitu marah. Tapi dia menjadi tenang setelah beberapa saat, dan pada saat yang sama dia bergegas maju dengan aura pembunuh. Para pejuang ini mengubah bentuk fisik mereka di udara, dan memang mereka semua adalah roh sejati dengan bentuk yang berbeda-beda, namun, aturan langit dan bumi telah berubah selama seratus ribu tahun terakhir, dan mereka juga telah banyak berubah dalam proses evolusi, dan sebagian besar dari mereka kekuatannya melemah. Sebagian besar klan laut super di empat lautan adalah roh sejati di zaman kuno. Karena warisan garis keturunannya dan keterasingannya di laut dalam dan jurang maut, dia dapat mempertahankan kekuatannya semaksimal mungkin selama pewarisan dan melawan mutasi generasi mendatang yang disebabkan oleh perubahan waktu. Beberapa setan berubah menjadi binatang buas dan berlari melintasi langit dengan keempat anggota tubuhnya. Beberapa memiliki banyak sayap di punggungnya, dan ketika mengepak, mereka mengeluarkan berbagai elemen seperti angin, api, guntur, dan kilat. Beberapa dari mereka memiliki sisik dan ujung yang menyebar dari tubuh mereka, dan aura mereka begitu agung hingga mengguncang kehampaan. Dengan semangat sejati yang berjalan liar, niat menghabisi datang dengan sangat cepat, dan semua orang merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pan Yi melangkah maju, meraih kedua monster berkepala naga dan bertubuh sapi dengan kedua tangannya, dan berteriak serahkan kedua binatang ini padaku. Sebuah cahaya virtual muncul di lengannya, dan tiba-tiba menjadi sekeras besi, dia menghentikan hantaman dari dua binatang raksasa itu dengan ledakan dan meraih tanduk naga itu dengan kelima jarinya. Tubuh Pan Yi bergetar sedikit, dan retakan hitam samar muncul di angkasa. Mata bulat Pan Yi tiba-tiba terbuka dan dia berteriak, melilit tangan naga. Dua jimat emas besar ditembakkan dari telapak tangannya. Dengan ledakan yang keras, kedua monster itu menengadah ke langit dan berteriak. Jimat itu menyapu tubuh mereka, dan kulit mereka meledak dengan kepulan, dan aliran darah meledak, seperti anak panah, keluar. Li Yun Xiao juga berkata dengan sungguh-sungguh semuanya, hati-hati. Ini adalah keturunan dari roh sejati kuno, dan beberapa bahkan adalah roh sejati itu sendiri. Liao Xing Yuan tersenyum pahit dan berkata ini benar-benar seperti mimpi. Saya masih bisa melihat roh sejati dalam hidup saya, dan ada begitu banyak. Gu Qing Qing terkekeh dan berkata setiap hari seperti mimpi, ini cukup bagus. Mata Fei ini tertuju pada leluhur Yun Seng dan berkata dengan dingin budak, kemarilah dan mati. Leluhur Yun Seng gemetar dan merasa sangat ketakutan, dia buru-buru berhenti dan berkata kepada saudara kuda hantu di sampingnya aku akan menyerahkan wanita keturunan sejati itu padamu untuk ditangani. Kurcaci dari suku kuda hantu mengjilat bibirnya dan berkata dengan suara ceria kalau begitu kedua saudara laki-lakiku dipersilakan. Adapun darah Tian Feng, kamu tidak mendapat bagian di dalamnya. Mendengus, leluhur Yun Seng mengerang, tetapi wajahnya masih sangat tulus dan dia berkata itu wajar. Dalam hatinya, dia mencibir. Dari kata-kata Qian barusan, dia tahu bahwa Qian pasti akan memenangkan gadis Tian Feng. Sekarang giliran mereka untuk menang. Aku juga menginginkan darah asli Tian Feng. Cahaya dingin melewati sisi beberapa orang, dan Leng Tong adalah orang pertama yang mengambil tindakan terhadap Feini. Mari kita lihat seberapa mampu kita dulu. Kedua bersaudara dari suku kuda hantu tiba-tiba kehilangan ekspresi dan buru-buru mengejar mereka. Wajah bolong menjadi berat dan dia berteriak Hua Xiu, lindungi Sian R dan mundur. Ya, Hua Xiu buru-buru membawa Narsisus kembali, meskipun Narsisus menolak, dia ditahan erat oleh Hua Xiu dan tidak bisa melawan. Narsisus sangat marah dan berteriak kamu pecundang berani menyerangku. Ekspresi Hua Xiu sedikit berubah, dan dia berkata dengan tenang guru mempunyai perintah, dan saya harus mematuhinya. Adik perempuan, saya tersinggung. Dia membuat tangan dengan tangannya, berubah menjadi cakar yang tajam, dan meraih penghalang melingkar di depannya, menjebak Narsisus di dalamnya untuk mencegahnya bergegas ke medan perang dan menyebabkan masalah bagi semua orang. Kedua binatang naga yang menarik kereta itu dipukul sampai mati oleh tangan kosong Pan Yi, dan sejumlah besar prajurit bergegas mendekat, menelan semua orang di medan perang. Energi pedang di tangan Li Yun Xiao seperti pelangi, dan dia menyerang langsung ke arahnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya tajam menghantam, mengenai pedangnya dengan suara ledakan, menyebabkan lingkaran cahaya memancar ke segala arah, merobek-robek ruangan menjadi beberapa bagian. Hei-hei, gadis hiu muncul di hadapannya, menjulurkan lidahnya dan menjilat bibir merahnya, sambil tersenyum menggoda aku benar-benar ingin mencicipi rasa darah pria yang berani memarahi Tuan Tahanan. Murid Li Yun Xiao menyusut, dan dia merasakan sedikit pusing di kepalanya, tetapi dalam sekejap, dia tersapu oleh kekuatan mental yang kuat di lautan kesadaran. Begitu matanya kabur, gadis hiu itu menyerang, jari-jarinya yang ramping seperti batu giyok berkedip-kedip di udara, menunjuk ke arah alis Li Yun Xiao. Uff, dengan suara, alis Li Yun Xiao tertusuk jarinya, menyebabkan lubang berdarah dan darah muncrat. Ah, Li Yun Xiao menjerit, wajahnya berlumuran darah dan ketakutan, dia sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri dengan putus asa, air mata mengalir di wajahnya, bercampur dengan darah di otaknya, sangat mengerikan untuk dilihat. Hahaha, gadis yang sama tertawa liar, memutar pinggangnya dan berjalan ke depan. Dia mengedipkan mata padanya dan berkata sambil tersenyum sungguh pria yang tidak berguna. Dia dikalahkan dalam satu gerakan. Apakah dia lupa berhati-hati karena dia melihatku begitu tampan? Wajah ketakutan Li Yun Xiao menunjukkan ekspresi kebingungan, dan dia mengangguk dengan lesu kamu benar-benar tampan, aku lupa untuk waspada. He he, benarkah? Gadis hiu berjalan ke arahnya, mendekatkan wajahnya ke arahnya, menjulurkan lidah merahnya, dan mengjilat wajah Li Yun Xiao, mengjilat semua darah dan air mata di sisi kiri wajahnya dan memakan semuanya. Turun. Rasanya tidak enak. Rasa darah umumnya mewakili rasa pria ini. Darahmu masih mengandung air mata ketakutan. Kamu benar-benar pecundang. Senyuman wanita yang sama berubah menjadi dingin, aku sama sekali tidak tertarik pada pria yang tidak berguna. Wuh, Li Yun Xiao sangat ketakutan hingga dia menangis keras, dan wajahnya yang baru saja dijilat hingga bersih menjadi kotor lagi. Dengan suara pop, dia berlutut di depan gadis hiu itu, bersujud dengan putus asa dan memohon belas kasihan aku salah, aku seharusnya tidak memarahi tahanan itu. Ratu, tolong lepaskan aku dan ampuni hidupku yang menyedihkan. Dia menggedor dengan keras, setiap pukulan mengguncang kehampaan, dan darah muncrat. Gadis hiu itu mencibir dengan nada menghina sayang sekali, aku akan menghabisimu karena tangan kotormu. Tapi kamu hanya berani berbicara kasar kepada Tuan Kiyu, jadi aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jika aku menghabisimu, mungkin Tuan Kiyu akan melakukannya, hargai aku dan sertakan aku dalam harem. Tidak yakin. Rona Merah Bahagia muncul di pipi gadis yang sama, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam fantasi yang terobsesi. Tidak, jangan basmi aku, wuuu. Li Yun Xiao terus bersujud, dengan putus asa memohon belas kasihan, dengan banyak air mata dan pilek. Saat gadis hiu tenggelam dalam imajinasi bahagianya, dia diselah oleh tangisan Li Yun Xiao. Dia segera menjadi marah dan berkata, bah, sampah. Dia meludah, lalu mengangkat kakinya dan menendangnya dengan keras. Ledakan, kepala Li Yun Xiao berkembang dan jatuh dari langit menjadi mayat tanpa kepala. Kerja bagus, gadis hiu. Ujian tahanan datang dari langit, dan ruangan itu sedikit beriak. Tahanan berpakaian putih itu perlahan berjalan keluar, dengan senyum setuju di wajahnya, aku benar-benar melihatmu dengan benar. Mulai hari ini, kamu akan menjadi selirku. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Tahanan. Gadis hiu dipenuhi dengan kegembiraan. Dia berlutut dengan tangan terlipat di depan tubuhnya dan menangis kegirangan. Gadis yang sama akan melayanimu dengan baik dengan sepenuh hati. Ya, penampilanmu juga merupakan pilihan terbaik. Aku sangat menyukainya. Tahanan itu turun dari kehampaan, berjalan ke arahnya dan membantunya berdiri, sambil berkata saya tidak tahu seperti apa sosok Anda, tetapi Anda bisa melepas pakaian Anda dan menunjukkannya kepada saya. Dia meraihnya dengan satu tangan dan merobek sebagian besar pakaiannya hingga terbuka, memperlihatkan kulit seputih salju dan payudaranya yang setengah tertutup. Lalu dia terkekeh, meraih payudaranya, dan menggosoknya secara sembarangan, mencubit. Uhuh, gadis yang sama tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang kegirangan, dengan bunga persik di wajahnya, terengah-engah, dia perlahan melepas pakaiannya sampai bagian terakhir dari pakaiannya. Tiba-tiba terdengar teriakan nyaring, seperti air es yang disiramkan ke kepalanya, membuat seluruh tubuhnya gemetar. Sama, apa yang kamu lakukan, tahanan di depannya tiba-tiba menjadi galak dan penuh amarah. Dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa tahanan itu telah menghilang. Lingkungan sekitar sangat sunyi, dan banyak pasang mata yang menatapnya dengan tatapan kosong. Orang yang baru saja berteriak dengan marah bukanlah narapidana, melainkan Patriark Chongyun pada saat ini, matanya terbuka lebar, menatap tubuhnya dengan mata terbakar, matanya penuh nafsu. Ah! Ceritan mengejutkan menembus awan, dan gadis yang sama langsung menangis, dengan putus asa menutupi tubuh terbukanya. Haha! Cek-cek! Hei-hei! Lingkungan sekitar langsung tertawa terbahak-bahak, dan segala macam sarkasme, olok-olok, dan tawa yang aneh. Gadis hiu itu melirik Li Yun Xiao yang tidak jauh darinya dengan getir, lalu menangis keras dan naik ke langit, berlari langsung ke hutan laut, dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Gu Qingqing memelototi Li Yun Xiao dengan marah dan memarahi iblis Eskual, kamu terlalu kejam. Berurusan dengan gadis seperti ini bahkan lebih kejam daripada menghabisinya. Li Yun Xiao berkata dengan dingin saya baru saja mengembalikan ilusi itu padanya, dan menerapkannya pada orang lain dengan cara yang sama. Adapun apa yang dia lakukan, itu semua adalah perwujudan dari keinginan batinnya. Saya hanya membimbingnya untuk berekspresi keinginannya. Keluar saja. Selain itu, dia ingin menghabisiku, dan dia ingin menghabisi kerabat dan teman-temanku, dan aku masih khawatir apakah dia seorang wanita. Tua, lemah, wanita, anak-anak, sakit, cacat, hamil dan membawa anak-anak, semua musuh akan dibunuh. Gu Qingqing juga terdiam beberapa saat. Ketika gadis Hiu yang sama melepas pakaiannya dan menyentuh dirinya sendiri, seluruh medan perang menjadi sunyi. Pada saat ini, ketika gadis Hiu yang sama pergi, raungan terdengar lagi, dan niat menghabisi muncul kembali. Tahanan itu berdiri di kejauhan dan dengan dingin menyaksikan semuanya tadi, dengan tatapan mematikan di matanya, dan kemudian menghilang. Li Yun Xiao tiba-tiba merasakan bahaya yang tidak biasa datang, yang membuatnya merasa tak terkalahkan. Selama bertahun-tahun berkultivasi, ada banyak saat yang lebih berbahaya daripada saat ini, tetapi hanya sekali dia bisa merasakan penindasan dari kekuatan sebesar itu. Saat kami berada di alam keabadian, kami bertarung melawan Lord Lanyan. Alam penciptaan, sebuah kata yang luar biasa langsung terlintas di benak Li Yun Xiao, dia tidak pernah membayangkan bahwa tahanan naga bisa menjadi orang yang kuat di alam penciptaan. Ledakan, tubuh Li Yun Xiao tiba-tiba meledak, dan suatu area runtuh, berubah menjadi lubang hitam. Sosok tahanan itu muncul di dekat lubang hitam dan mendengus dingin. Apa yang meledak barusan hanyalah bayangan dari Li Yun Xiao saat dia merasakan bahaya, dia menggunakan kekuatan mentalnya yang kuat dan berteleportasi, sehingga lolos dari pukulan itu. Ratusan kaki di depan tahanan, tubuh asli Li Yun Xiao terungkap saat ruangan bergetar. Meski lolos, keningnya dipenuhi keringat dingin. Melalui pukulan tadi, dia dapat sepenuhnya menilai bahwa kekuatan tahanan tidak diragukan lagi adalah alam ciptaan, tetapi ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Tampaknya momentumnya cukup tetapi kekuatannya salah. Dia tidak dapat menjelaskan alasannya. Setelah napi itu memukulnya, dia berdiri diam dan tidak bergerak, hanya menatapnya dengan wajah cemberut. Sulit dipercaya bahwa kultifasimu di alam Palm Heaven dapat menghindari pukulanku sekarang. Selain kultifasimu, tubuh fisikmu juga tampaknya telah mencapai integrasi. Namun meski begitu, tidak mungkin untuk menghindari pukulanku. Kamu harus tetap melakukannya bisa menghindari pukulanku. Apakah kamu punya cara lain di tubuhmu? Tahanan berkata dengan tenang, matanya berkedip-kedip seolah sedang memikirkan sesuatu. Li Yun Xiao berkata dengan dingin. Bahkan satu pukulan dari alam penciptaan tidak dapat menyakitiku. Kamu benar-benar gagal. Kamu layak menjadi anak dari sampah yinyu itu. Tahanan mencibir Anda ingin membuat saya marah dan kemudian mencari tahu kekurangan saya. Li Yun Xiao mengerutkan kening. Ini memang yang dia pikirkan. Tanpa diduga, pihak lain melihatnya. Namun, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pihak lain, itu normal. Dia berkata dengan tenang. Jadi apa, jika Anda memiliki kemampuan, jangan-jangan marah, dasar sampah, anak. Tidak peduli seberapa bagus Napi dalam memulihkan diri, seberapa besar kesembuhannya jika dia selalu dalam posisi tinggi dan menghabisi sesuka hatinya. Pengadilan kematian. Lalu dia menyatukan kedua tangannya, bahasa naga keluar dari mulutnya, lalu mengarahkan telapak tangannya ke langit. Dua jimat naga berguling di telapak tangan, dan langit dan bumi kemasan terbentuk di atasnya, ada bayangan naga di dalamnya, dan seekor naga hijau kecil muncul. Bentuk naga itu memadatkan cahayanya lagi, membuka mulutnya dan mengeluarkan gelombang suara, menghancurkan kehampaan di langit. Li Yun Xiao mundur beberapa langkah, memegang pedang di satu tangan, bayangan pedang menyebar ke seluruh tubuhnya, bentuk pedang redup dan tidak menentu, berubah menjadi penghalang. Raungan naga berdampak pada dunia pedang, dan semua bayangan pedang bergetar, memancarkan cahaya, tidak lemah tapi kuat, meningkatkan cakupan penghalang beberapa poin lagi. Li Yun Xiao merasa ragu di dalam hatinya, meskipun gerakan tahanan naga sangat kuat, itu masih jauh dari mencapai tingkat alam penciptaan, tetapi momentumnya. Dia curiga di dalam hatinya, dan pedang di tangannya berkedip merah, dan cahaya pedang dimuntahkan, bayangan pedang itu berubah menjadi ribuan, seperti gelombang di bawah cahaya, cahaya pedang berkilauan, dan menebas sepanjang oman naga. Ledakan, langit hancur, dan ribuan bayangan pedang saling bersilangan, berguling ke langit dan bumi kemasan. Lapisan cahaya kemasan muncul di tubuh naga lampu hijau, menghalangi semua cahaya pedang dan mengeluarkan cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi tahanan itu tenggelam dalam pikirannya, dan segel di tangannya terus berubah. Naga hijau itu memuntahkan jimat naga, dan sosoknya tiba-tiba bertambah beberapa kali lebih besar, naga itu meraung ke langit, menghancurkan semua energi pedang, dan menyerang di udara. Li Yun Xiao mencubi teknik guntur, dan guntur serta kilat melonjak ke seluruh tubuhnya, berubah menjadi dewa guntur di belakangnya. Dewa petir membuat segel dengan tangannya, dan karakter emas kuno maha terbang di sekitar telapak tangannya, dan dia menembak langsung ke arah naga hijau. Ledakan, lampu hijau yang sama, nafas naga bertemu dengan guntur hijau, berubah menjadi seberkas cahaya yang menakjubkan dan bergegas menuju kehampaan, langsung memecahkan lubang besar di ruang hutan laut. Wajah tahanan itu memadat, dia mengambil langkah di udara dan muncul tepat di belakang Li Yun Xiao, membentuk cakar naga dengan tangannya dan menamparnya. Li Yun Xiao juga merasakan bahaya di belakangnya. Di bawah cahaya kemasan redup, dia berubah menjadi tiga kepala dan enam lengan. Tanda Dharma di belakangnya membuat segel dengan kedua tangan, dan keluar untuk menghadapi serangan itu. Bentuk sihir sejati, tahanan itu terkejut dan sepertinya mengenali orang tersebut. Bang, ketika kedua telapak tangan bertemu, energinya melonjak, tetapi Li Yun Xiao merasakan lengannya mati rasa, seolah-olah dia ditekan oleh kekuatan lawan, dan tubuh emas tidak dapat menahannya dan mundur beberapa langkah. Ada cahaya redup muncul dari tangan tahanan. Hindari cahaya. Sekarang giliran Li Yun Xiao yang terkejut, itulah kekuatan tubuh fisik yang setara dengan alam ilahi suji, dan sama dengan cahaya di tubuh Panyi. Kempat lengannya yang lain dengan cepat membentuk segel, berkumpul di udara di atas tubuhnya, dan menyerang di belakangnya. Ledakan, kekuatan dua tanda menyerang di depan tahanan, dan dia harus menarik tangannya dan meraihnya di udara. Segera segelnya meledak, dan kekuatan benturannya mengguncang keduanya. Tahanan itu tidak terluka, tapi Li Yun Xiao mundur beberapa langkah. Tubuh ini, Li Yun Xiao memandang tahanan itu dengan heran, mata kirinya adalah iblis, mata kanannya merah, dan simbol emas melintas di sekitar pupilnya, seolah dia ingin melihat seluruh tahanan itu. Oh, Miaofa Lingmu, sepertinya peluangmu besar. Tahanan berkata dengan dingin tetapi sebagai pemilik monumen Dewa Dunia, ini sendiri merupakan kesempatan besar yang melebihi segalanya. Sayangnya, Anda tidak tahu bagaimana menghargainya, jadi saya hanya bisa melawan kehendak Tuhan dan membiarkan monumen ini ganti pemilik. Dia menarikan tangannya dengan anggun di depannya, lapisan cahaya biru muncul di tubuhnya, dan bayangan naga hijau mengembun di belakangnya, mengangkat kepalanya dan melantunkan mantra. Raungan naga itu melesat ke langit, dan bayangan naga hijau itu tumpang tindih di angkasa, pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan meraih ke depan. Jimat naga meledak di langit, dan langit dan bumi mengalami stagnasi, berubah menjadi cakar naga besar dan menembak jatuh. Murid Li Yun Xiao tiba-tiba menyusut, dia sepertinya telah menangkap sesuatu di bawah serangkaian gerakan tadi, dan berseru saya mengerti. Kelima jari cakar naga itu bagaikan pilar raksasa yang mengjulang ke langit, berputar membentuk lingkaran persegi, menampakkan warna berbeda-beda, memancarkan kekuatan lima unsur emas, kayu, air, api, dan tanah. Lima elemen berputar, tanpa henti, kekuatan kuat muncul dan menghancurkan satu sama lain, mengembangkan dunia. Li Yun Xiao hanya merasa satu sisi dunia sedang ditekan, dan tubuhnya meletus dengan cahaya kemasan, berjuang untuk melawan kekuatan dunia itu. Oh, apa yang kamu mengerti? Rasa jijik muncul di mata tahanan itu, memandangnya seperti semut. Li Yun Xiao membuat segel enam lengan, dan dua belas lampu emas terbang keluar dari tubuhnya formasi jahat ilahi dutian tiba-tiba terbuka, dan cahaya kemasan redup terbang dari tangan dua belas boneka, terhubung menjadi satu, membentang seluruh dunia. Kelopak mata tahanan itu bergerak-gerak, dan ekspresi terkejut melintas di wajahnya, dua belas formasi jahat dewa ibu kota. Ini boneka yang halus. Kekuatan lima elemennya tumbuh dan berkembang di telapak tangannya, mengembangkan dunia, dia awalnya memiliki keyakinan besar untuk menghancurkan Li Yun Xiao menjadi bubur. Tapi begitu dua belas pria emas keluar, penghalang formasi itu seperti lonceng emas, menahan kekuatan lima elemen dan membuat ledakan terus-menerus. Li Yun Xiao menghela nafas lega, menatapnya dengan dingin dan berkata, tubuh ini bukan milikmu. Tahanan itu masih terkejut dengan formasi enam ding Liu Jia. Setelah mendengar ini, dia berbalik, mengangkat sudut mulutnya, dan berkata sambil mencibir seperti yang diharapkan dari mata spiritual Miao Fa, saya benar-benar membiarkan Anda melihat beberapa petunjuk. Li Yun Xiao membalas dan mengejek jiwamu berada di alam penciptaan, tetapi tubuhmu hanya berada di alam cahaya virtual, jadi kekuatanmu berada di antara ciptaan dan virtualitas. Seperti yang diharapkan dari seorang ayah dan anak, kamu sama seperti ayahmu. Tidak peduli apa yang terjadi saat itu, pemandangan yang luar biasa, tapi pada akhirnya, tubuhku hancur, dan aku hanya bisa mengandalkan kepemilikan jiwa untuk bertahan hidup. Tapi kamu lebih baik dari dia, setidaknya kekuatan jiwa belum berkurang, sementara pengembangan jiwa ayahmu juga menurun drastis. Tahanan itu berkata dengan dingin jika kamu membandingkan aku dengan dia lagi, aku akan benar-benar marah. Apakah kamu pikir aku seperti sampah itu, seseorang menghancurkan tubuhku, melukai jiwaku, dan bertahan sampai sekarang. Mata Li Yun Xiao berkilat kaget, dan jantungnya bergejolak, apakah tubuh Yin Yu benar-benar hancur? Tubuh fisik naga sejati kuno adalah tubuh suci yang agung, abadi dan abadi, dan budidayanya sendiri juga merupakan raja alam yang kuat siapa di dunia ini yang bisa mengalahkannya. Li Yun Xiao menahan keterkejutan di hatinya dan berkata dengan tenang mungkinkah kamu menghancurkan tubuhmu dan melukai jiwamu. Wajah tahanan itu menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin kamu benar-benar bermulut kejam. Tidak apa-apa untuk memberitahumu. Hanya saja dunia telah mengalami perubahan yang luar biasa dalam seratus ribu tahun terakhir. Untuk mencegah hilangnya kekuasaan, aku punya menyegel tubuh Dzogchen Dzogchen alam tubuh dharma saya. Baru pada saat itulah saya hanya menggunakan tubuh fisik ini di alam cahaya kekosongan untuk saat ini. Ah! Li Yun Xiao terkejut, dan hatinya kembali bergejolak jika orang ini memisahkani tubuh dharma kaya sekarang dan menyatukan jiwa dan daging, dia mungkin tak terkalahkan di bawah langit saat ini. Ia juga memiliki pertanyaan di dalam hatinya, mengatakan keadaan Dzogchen di dharma kaya. Apa bedanya dengan keadaan dharma kaya biasa? Tahanan berkata dengan bangga artinya setelah mengembangkan semua aturan alam dharma kaya, itu adalah tubuh terkuat di bawah alam ini. Jika Anda mengambil langkah maju lagi, itu akan menjadi tubuh suci abadi yang sesungguhnya. Li Yun Xiao tiba-tiba memahami bahwa bahkan di alam penciptaan tubuh dharma, terdapat kesenjangan besar dalam kultivasi dan kekuatan, dan orang di depannya seharusnya berada di puncak alam penciptaan tubuh dharma. Terus terang, mereka adalah tipe yang menempati peringkat teratas di dunia kaya. Kamu telah mengatakan begitu banyak hanya untuk memberitahuku betapa kuatnya kamu di masa lalu, seolah-olah aku akan takut. Li Yun Xiao mencibir dalam analisis terakhir, itu berarti kamu hanya berada di level suji, paling banyak kamu setengah langkah lebih maju. Ekspresi tahanan berubah dan dia mendengus, jadi kenapa? Bukankah itu cukup untuk menangkapmu? Jimat di cakar naga muncul lagi, kali ini ada lebih dari 10 jimat naga, melilit pilar 5 elemen. Segera, sinar cahaya lima warna terbang dan berubah menjadi 5 elemen geng sejati untuk membombardir formasi jahat 12 dewa ibu kota. Ledakan, ledakan, seluruh langit bergetar, dan penghalang cahaya segera berkurang setengahnya. Liu Ding dan Liu Jia melangkah maju, terus-menerus mengubah jangkauan mereka untuk mengatasi kekuatan pemboman. Li Yun Xiao kaget, dia bisa dengan jelas merasakan tekanan pada Liu Ding Liu Jia. Tidak mudah bagi pilar 5 elemen untuk menghancurkan formasi, tetapi kelima elemen tersebut saling memperkuat dan menahan satu sama lain, berputar-putar, muncul dan mati, dan kekuatan sejati yang ditransformasikan juga terus menguat, dan pada akhirnya akan terjadi, mungkin untuk mematahkan formasi cahaya. Dalam pertarungan dengan Lord Lanyan di alam abadi hari itu, Liu Ding Liu Jia hanya bisa mengerahkan kurang dari setengah kekuatannya dan menderita kekalahan besar. Pada saat ini, mudah untuk memegang pilar 5 elemen, tetapi 5 elemen terus-menerus bangkit dan mati, dunia terus berkembang, dan geng sejati 5 elemen menjadi semakin kuat, dan cepat atau lambat pembentukan cahaya akan terjadi, menjadi rusak. Li Yun Xiao membuat segel dengan tangannya, lalu merentangkan tangannya, dan seluruh tubuhnya melayang dalam formasi. Sejumlah besar cahaya kemasan mekar dari tubuhnya, dan karakter maha kuno kecewa dengan cahaya kemasan, menutupi seluruh tubuhnya seperti sinar cahaya. Ekspresi tahanan tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan kaget lagi Dewa Maha Kuno. Mengikuti gerakan Li Yun Xiao, Liu Ding dan Liu Jia juga membuat rahasia mereka sendiri dan mengubah bentuk dengan kecepatan yang sangat cepat. Di tengah susunan cahaya, warna emas kabur muncul di sekitar Li Yun Xiao, yang tiba-tiba menjadi sangat panjang dan berubah menjadi roh raksasa emas. Roh raksasa itu mengulurkan tangan besarnya dan meraihnya dalam formasi, dan sejumlah besar rune terbang, berubah menjadi tombak berbentuk persegi di tangannya. Seluruh formasi bergetar, Enam Ding dan Liu Jia semuanya meringis di wajah mereka. Tubuh mereka gemetar sambil menjaga segel dengan kedua tangan. Ekspresi tahanan menjadi lebih suram. Dia menatap roh jahat yang dibentuk oleh pertemuan cahaya dan bayangan, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Ketakutan melintas jauh di matanya, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu sebenarnya bisa memadatkan tubuh virtual roh jahat. Sialan. Dia mengangkat tangannya, dan lima elemen cahaya lima warna melingkari jari-jarinya. Lima berkas cahaya segera ukurannya menjadi lebih dari dua kali lipat, dan lima elemen geng sejati yang menakutkan gemuruh 23, bergema, seolah-olah dua dunia bertabrakan, dan hutan laut bergetar. Dalam formasi tersebut, Li Yun Xiao perlahan memfokuskan pandangannya dan tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Tubuh virtual roh jahat itu berkedip beberapa kali, lalu dia mengangkat tombak yang dicat Fang Tian dan menebas pilar cahaya lima elemen di luar formasi. Ledakan. Penghalang formasi tiba-tiba hancur, Liu Ding Liu Jia mengeluarkan suara diam seperti ikan kayu, dan berubah menjadi cahaya virtual dan terbang menuju Li Yun Xiao. Tapi tombak yang dilukis Fang Tian memotong langsung ke lima elemen geng sejati di bawah kegelisahan, seluruh dunia hancur. Ledakan. Langit dan bumi tiba-tiba runtuh, dan seluruh istana kaisar laut bergetar, semua orang yang bertempur juga berpisah dalam ketakutan, dengan hati-hati menghindari akibat yang meledak. Langit di atas hutan laut hancur, dan kekuatan dunia meledak, seperti matahari yang terik, menyinari seluruh dunia dengan pucat. Saudara Yun Xiao, suami, pemimpin Yun. Segala macam tangisan ketakutan terus terdengar, dan orang-orang dari aliansi Tian Wu memandang terik matahari dengan kaget, merasakan kekuatan yang luar biasa. Di bawah pukulan ini, Li Yun Xiao mungkin terluka parah meskipun dia tidak mati. Matahari yang terik perlahan meredup, dan seribu kaki jauhnya di sebelah kiri, wajah narapi dan napucat, dan matanya dipenuhi amarah. Tangan kanannya ada di belakang punggungnya, tapi telapak tangannya berlumuran darah. Pembuluh darah di seluruh lengan meledak, di bawah cahaya redup saat ini, lukanya tidak terlihat, dan perlahan pulih. Hanya saja kecepatan pemulihan ini menurutnya sangat lambat dan tidak efektif. Meskipun ia memiliki tubuh manusia di alam cahaya kekosongan, ia bukanlah tubuh naga, sulit untuk menggunakan semua jenis kekuatan magis, dan ia hanya memiliki jiwa di alam penciptaan. Di sisi lain terik matahari, ribuan kaki jauhnya, Li Yun Xiao juga muncul, tampak sama malu dan berlumuran darah. Suami, ada kilatan cahaya merah, dan bola api jatuh di sisi Li Yun Xiao, langsung berubah menjadi tubuh asli nonni, dan dia dengan cemas memeriksa luka-lukanya. Saya baik-baik saja. Li Yun Xiao menghirup udara keruh dan menggunakan yuan gongnya, dan luka di tubuhnya berangsur pulih. Fei ini sangat marah, menatap tahanan itu, dan berkata dengan keras kami, suami dan istri, bergabung dan memukuli tahanan ini sampai mati bersama-sama. Huff! Apakah kamu masih punya pikiran untuk berurusan denganku? Tahanan itu mencibir kamu benar-benar memanggilnya suami. Sepertinya aku pasti akan menghabisi Li Yun Xiao ini. Fei ini tertegun sejenak dan berkata, apa hubungannya denganmu jika aku memanggilnya suami? Mata tahanan itu berkilauan, dia mengjelat bibirnya dan berkata, darah sejati Tian Fengmu hampir lengkap. Saat aku mengambil kembali wujud asliku dan bergabung denganku, itu dapat membantuku menerobos belenggu kesempurnaan ciptaan yang agung dan menjadi orang yang sempurna. Raja satu alam! Pergi! Gangster orang pembawa sial, pipi Fei ini memerah dan dia mengumpat dengan marah tidak tahu malu. Ada cibiran di bibir tahanan, dan dia berkata meskipun kamu memanggilnya suami, saya dapat melihat bahwa dia masih tubuh asli Tian Feng. Cek! Cek! Li Yun Xiao harus mati hari ini, jika tidak, jika dia berhasil dulu, di mana bisakah saya menangis? Nakal! Mati! Fei ini sangat marah, dan api di tubuhnya membubung ke langit dan berubah menjadi pusaran air. Suhu di langit tiba-tiba meningkat, dan hantu Tian Feng perlahan mengintai di dalam api, memancarkan aura yang menakutkan. Li Yun Xiao buru-buru menghentikannya dan berkata, tunggu sebentar. Serahkan ini padaku, dan bantu semuanya. Dia tampak khawatir. Bron dan yang lainnya bukan tandingan roh-roh sejati ini. Mereka selalu dirugikan. Jika Fei ini dikalahkan lagi, mereka akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Tetapi, kecuali ini tidak mau pergi, bahkan jika semua orang di bawah sudah mati, mereka tidak akan sepentingnya wali Yun Xiao. Di matanya, tidak ada bandingannya sama sekali, jadi dia menolak untuk pergi. Huh, cinta antara suami dan istri sungguh dalam. Tahanan berkata dengan dingin, meskipun dia tidak bahagia, dia tidak cemburu. Bagaimanapun, dia hanya menginginkan Fei ini karena kekuatan Tian Feng, bukan karena dia sangat menyukainya. Kalau begitu, kamu dan istrimu harus memperhatikan baik-baik bagaimana orang-orang ini mati di depanmu. Tahanan itu melirik ke arah roh yang sebenarnya dan berkata dengan suara dingin mengapa mereka semua tercengang. Mereka belum mengambil tindakan. Jiwa-jiwa tersapu oleh tatapan dingin itu, hati mereka bergetar, dan mereka segera mulai menghabisi Bron dan yang lainnya dengan niat menghabisi yang luar biasa. Semua orang di aliansi Tian Wu dan Istana Hai Huang ketakutan, dan mulai menggunakan Yuan Gong mereka lagi untuk mempersiapkan pertempuran. Tiba-tiba terdengar suara, sambil menghela nafas sedikit, berkata semuanya, hentikan. Semua orang tercengang dan mengalihkan pandangan, suara itu sebenarnya berasal dari Narsisus. Tahanan itu gemetar, matanya tiba-tiba menyusut, dan kepanikan melintas di wajahnya. Saya melihat cahaya keemasan di Narsisus, dan lotus-lotus perlahan terbang dan mekar di langit. Ada simbol emas kecil yang mengambang di setiap kelopak, ribuan kata tersusun rapat ke dalam matriks, bersinar di atas platform teratai, seolah-olah itu adalah sutra. Itu adalah. Murid Li Yun Xiao tiba-tiba menyusut, meskipun rune kecil itu tampak seperti kitab suci, padahal sebenarnya tidak. Hanya saja dari segi strukturnya sangat mirip dengan cahaya virtual biasa yang pernah saya lihat sebelumnya. Tapi dalam sekejap, rune yang tampak seperti cahaya itu menghilang. Kemudian tampak ada bayangan yang bergetar di platform teratai, dan suara samar terdengar, melayang menjauh dari teratai. Enam kesadaran itu menyedihkan, dan mereka tenggelam dalam delapan penderitaan. Jika tidak ada orang bijak yang agung, siapa yang bisa menyelamatkan Hui Kiao? Dengan cara ini, sosok tersebut berangsur-angsur menjadi lebih jelas ketika saya menciumnya. Meski masih tembus pandang, saya sudah bisa membedakan garis luar fitur wajahnya. Brown gemetar hebat, dan kehilangan suaranya leluhur Poseidon. Meskipun Li Yun Xiao juga terkejut, dia jauh lebih tenang. Selama pertempuran dengan Bei Ming Tianlu di Laut Cina Timur, hantu dan trompet puisi ini juga muncul. Saya ingat Narsisus pernah berseru leluhur, tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati saat itu. Li Yun Xiao melirik ke arah Narsisus, yang terakhir berada dalam keadaan setengah bingung, diseret oleh kekuatan suci Hua Siu dan melayang di udara. Tahanan mengertakkan gigi dan berkata, Bomu. Hati Brown bergetar. Setelah mendengar ini, dia tidak lagi ragu. Dia buru-buru melangkah maju dan berlutut. Keturunan Brown yang tidak kompeten memberi penghormatan kepada leluhur kita. Bayangan yang kucium perlahan membuka matanya, mengulurkan tangannya untuk menahannya, dan berkata polong, tolong bangun. Baru pada saat itulah Brown berdiri dalam ketakutan, merasakan emosi campur aduk di hatinya yang tidak bisa dia gambarkan. Meski agak mengejutkan dan sulit diterima, secara keseluruhan saya tetap bersemangat dan bersemangat. Bomu mengangkat kepalanya, menatap Kiyu, tersenyum dan mengangguk, dan berkata Kiyu Long, kamu akhirnya sampai di sini. Omong kosong, tahanan itu dengan marah memarahi tubuh asliku masih di tanganmu, bagaimana mungkin aku tidak datang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Li Yun Xiao juga terkejut, dia hanya tahu bahwa tahanan itu bukanlah tubuhnya sendiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa tubuh aslinya benar-benar ditekan di Istana Kaisar Laut, dan tujuan perjalanannya adalah tubuh aslinya. Tetapi, Li Yun Xiao merenung. Baru saja Kiyu dengan jelas mengatakan bahwa identitas aslinya disegel oleh dirinya sendiri. Mungkinkah Bomu mengambilnya? Bukan hanya dia, tapi semua orang pun bingung. Bomu mengangguk dan berkata, kamu memang harus datang. Tahanan itu berkata, kembalikan tubuh asliku, dan aku akan segera pergi. Dia sepertinya tidak mau menghadapi Bomu. Bomu berkata, jika kamu menginginkan tubuh asli, aku bisa memberikannya kepadamu, tapi ada satu syarat. Tahanan itu tertegun sejenak. Awalnya dia mengira itu akan menjadi tugas yang sulit, tetapi dia tidak menyangka Bomu akan langsung menyetujuinya. Dia segera berseru dan bertanya apa permintaannya. Bomu berkata, bergabunglah dengan aliansi Tianwu dan bersumpah untuk membantu Li Yun Xiao menghadapi pertempuran iblis. Apa? Begitu permintaan ini keluar, semua orang tercengang. Terutama Li Yun Xiao, tidak pernah dalam mimpi terliarnya, dia membayangkan permintaan Bomu akan seperti ini. Tahanan itu tertegun lama, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Hahaha. Seluruh hutan laut sunyi, kecuali tawanya yang memenuhi dunia, dia tertawa begitu keras hingga orang-orang pun membungkuk. Tawa itu tiba-tiba berhenti, dan wajah tahanan itu menjadi dingin, kamu hanya bercanda. Bomu tersenyum ringan dan berkata, kamu dan aku sudah saling kenal sejak lama, bagaimana menurutmu? Qi Yun berkata dengan dingin bagaimana Anda bisa mendapatkan ide konyol bahwa saya harus mematuhi perintah manusia ini. Bahkan jika dia adalah penguasa monumen dewa dunia. Bomu mengatupkan tangan di depannya dan menghela nafas kalau begitu kamu bisa datang dan mendapatkan tubuh aslimu kapanpun kamu bisa. Kentut. Dalam kemarahan, tahanan itu kehilangan keanggunannya dan langsung bersumpah sambil berteriak dengan marah saya harus mengambil tubuh aslinya hari ini. Jika tidak, saya akan meratakan istana Kaisar Laut dan menghabisi semua orang di keluarga Bo Anda. Bomu berkata dengan tenang setelah bertahun-tahun, kamu masih begitu kejam. Alam tidak bisa diubah, dan aku juga tidak ingin mengubahnya. Tahanan mengarahkan jarinya ke bawah dan berkata dengan suara dingin jika kamu tidak berkompromi denganku hari ini, maka kamu hanya akan dihancurkan. Bomu mengangkat kepalanya, dengan senyuman di matanya, dan berkata kamu bukan satu-satunya yang datang untuk mendapatkan tubuh aslimu hari ini. Apa? Tahanan itu terkejut dan bertanya dengan heran apa maksudmu. Orang-orang di aliansi Tianwu juga bingung setelah mendengar ini, apakah ada orang lain yang ingin mengambil tubuhnya. Mata Li Yun Xiao terfokus, dan kesadarannya langsung menyebar ke segala arah. Dia tahu bahwa tubuh fisik Qiyu adalah alam dharma kaya Zogchen. Tidak peduli siapa yang mendapatkannya, dia dapat mencapai hal-hal besar. Ini adalah harta yang tak tertandingi. Hutan laut tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua orang diam-diam melepaskan kesadaran mereka, termasuk Li Yun Xiao, tidak ada yang menemukan apapun, dan tidak ada jejak yang ditemukan. Tahanan itu mencibir Bomu, bagaimana kamu belajar menjadi misterius. Bomu tersenyum dan berkata kamu selalu menjadi satu-satunya yang berbohong padaku. Bagaimana aku bisa berbohong padamu? Wajah tahanan itu berubah sedikit, dan dia tampak sedikit malu, tetapi kemudian dia kembali normal dan berkata kalau begitu katakan dengan jelas, siapa lagi yang mendambakan tubuh asliku. Sama sekali tidak ada orang lain di hutan laut ini. Oh, apa kamu yakin? Bomu tersenyum. Li Yun Xiao juga bingung. Dia tidak dapat menemukan apapun bahkan dengan kekuatan spiritualnya. Jika seseorang benar-benar bersembunyi, maka keterampilan penyembunyian orang ini akan terlalu sulit dipercaya. Tahanan berkata dengan arogan tentu saja. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menghindari deteksi saya, tapi sebenarnya tidak banyak. Bomu tersenyum dan berkata kalau begitu mari kita bertaruh. Jika saya dapat menemukan orang lain, Anda akan menyetujui persyaratan saya sebelumnya, dan saya akan mengembalikan tubuh asli saya kepada Anda. Jika saya kalah, saya akan mengembalikan tubuh asli saya kepada Anda. Kondisi batal. Tahanan itu tertegun dan ragu-ragu. Meskipun dia sangat percaya diri, syaratnya adalah dia bergabung dengan aliansi Tianwu dan mendengarkan perintah Li Yun Xiao, jika dia kalah itu akan menjadi bencana nyata. Dan dia juga tahu bahwa ada orang di dunia ini yang bisa menghindari deteksinya. Tahanan itu mencari-cari lagi dengan kesadarannya, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Tapi dia tidak mau mengambil resiko, dan mendengus dingin satu kode saja, jangan biarkan aku jatuh ke dalam perangkap, entah rencana apa yang ada dalam pikiranmu. Haha, tahanan, kamu menjadi penakut. Bomu tersenyum ringan, dengan sedikit geli di matanya. Tahanan itu merasa sangat tidak nyaman dengan tatapannya dan bersenandung apapun yang kamu katakan, segera ambil keputusan. Haruskah kamu mengembalikan tubuh aslimu, atau biarkan aku menghabisi kalian semua dan kemudian aku bisa mendapatkannya sendiri. Bomu menghela nafas jika kamu tidak percaya, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Jika kamu melakukannya, itu akan menguntungkan orang lain. Kiyuhan berkata saya tidak ingin mendengarkan omong kosong Anda lagi. Dia sangat sombong dalam hal kekuatan, dan tidak takut bahkan jika seseorang benar-benar bersembunyi. Itu hanya dapat membuktikan bahwa orang yang bersembunyi tidak cukup kuat, jika tidak, mengapa harus bersembunyi? Mata tahanan itu menjadi dingin dan dia memerintahkan semua orang mematuhi perintah, semuanya basmi mereka. Ya, leluhur Yun Seng dan yang lainnya berteriak. Secara khusus, Patriark Yun Seng dan yang lainnya paling takut jika kedua faksi berdamai, posisi mereka akan menjadi canggung. Istana Kaisar Laut pasti tidak akan merepotkan para tahanan, tetapi mereka berbeda. Begitu para tahanan pergi dan Istana Kaisar Laut mengejar mereka, mereka akan mendapat masalah. Kalau hanya Braun, dia tidak akan takut, tapi sekarang masih ada aliansi Tian Wu dan Poseidon yang mendominasi dunia di masa lalu dan mengejutkan masa lalu dan masa kini. Jika mereka tidak bisa menghabisi orang-orang ini, maka mereka situasi akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, orang yang paling ingin dibasmi sekarang adalah leluhur Yun Seng dan yang lainnya. Setelah menerima perintah, mereka berusaha sekuat tenaga untuk bergegas. Li Yun Siao mengeluarkan monumen Dewa Dunia dan menepuknya dengan santai, dan dua sinar cahaya keluar, berubah menjadi Ken dan Zuo. Li Yun Siao berkata dengan nada meminta maaf saya merasa kasihan karena harus merepotkan dua orang dewasa lagi. Zuo ha-ha tertawa dan berkata pemimpin Yun, sama-sama. Ken juga mengangguk sedikit dan berkata kita mungkin tidak punya banyak waktu lagi. Merupakan kehormatan bagi kami untuk masih dapat menggunakan sebagian dari sisa energi kami dan melakukan sesuatu untuk dunia Tian Wu selama hidup kami. Li Yun Siao terkejut dan berkata bagaimana ini bisa terjadi dalam waktu yang kalian berdua punya. Candau pemimpin Yun, jangan khawatir, semua orang ditakdirkan untuk mati. Kita berdua bisa hidup sampai sekarang, dan kita tidak menyesal dalam hidup ini. Zuo tertawa dan berkata ha-ha, berhenti bicara yang tidak masuk akal. Cek, cek, aku tidak menyangka bisa melawan iblis sebelumnya, dan sekarang aku bisa melawan roh sejati. Aku sangat merindukannya. Mata kedua iblis besar itu meledak dengan sinar yang tajam pada saat yang sama, dan mereka bergegas mendekat sambil berteriak keras. Li Yun Siao berkata kepada Faini yang ada di sampingnya kamu juga pergi untuk membantu. Ada dua monster kuat dan Poseidon Senior di sini. Tidak pasti siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Dia menatap tahanan itu dengan dingin. Wajah tahanan itu sedikit berubah, dan dia terlihat tidak baik. Apa yang dikatakan Li Yun Siao memang benar. Ken dan Zuo sama-sama orang kuat di alam Suji. Meskipun aliansi Tianwu memiliki jumlah orang yang sedikit, kecuali saudara laki-laki dan perempuan Duan Mu, mereka semua berada di alam Suji. Selain itu, meskipun hanya ada bayangan seagot bomu di Tusita Iwen, cahaya kemasan di kapal Suji menyebar dan menyinari semua orang seperti sinar matahari yang hangat, memberikan ketenangan pikiran yang tiada taraf, membuat semua orang di aliansi Tianwu dan Laut Istana Kaisar pikiran setenang air, tanpa kepanikan atau kekacauan. Poseidon bomu tidak pernah mengambil tindakan, dia hanya duduk diam di platform teratai dan perlahan mengaktifkan cahaya kemasan. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa Nabi merasa kesal dan gelisah untuk beberapa saat. Berdasarkan pemahamannya tentang bomu, tidak mungkin dia hanya memiliki kekuatan sekecil ini. Fei ini memandang Li Yun Siao dengan cemas, tetapi melihat bahwa dia tegas, dia tidak berani untuk tidak menaatinya, dengan anggukan berat, dia berubah menjadi bola api, mewujudkan hantu langit Phoenix, dan membakarnya ke dalam semangat sejati. Budak, kenapa kamu tidak berlutut dan memanggilku Tuan? Fei ini segera melihat Yun Seng, leluhur yang berusaha keras untuk menghabisi. Muncul di atas Yun Seng dalam sekejap, membentuk segel dengan tangannya, ada gambar Feng Siang di sembilan surga yang tersembunyi di dalam segel, dengan api tak terbatas dan kekuatan besar, langsung tembak jatuh. Berengsek, leluhur Yun Seng gemetar, kakinya gemetar dan dia tidak stabil saat berdiri. Kemarahan dan penghinaan yang tak terbatas membanjiri hatinya. Dia menggunakan apa yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya dan membentuk segel untuk menyambutnya. Ledakan, kedua segel itu bertabrakan dan meledak, menyapu dunia dengan kekuatan tak terbatas. Leluhur Yun Seng langsung terlempar ke bumi, dan lubang pembuangan besar muncul di alun-alun di depan istana Kaisar Laut, dan banyak roh sejati jatuh ke dalamnya. Ada kilatan api di depan lubang, dan Feini terjatuh, dadanya naik turun, dan dia jelas terluka. Tapi itu jauh lebih baik dari leluhur Yun Seng yang dibom dan menghilang tanpa jejak. Wajah tahanan itu menjadi semakin jelek, dan dia begitu murung hingga hampir meneteskan air mata. Kurcaci dari suku kuda hantu juga mengubah ekspresinya dan berkata leluhur Yun Seng sangat menderita terhadap gadis ini. Tidak hanya jiwanya ditekan, tetapi bahkan keterampilannya tampaknya dikendalikan oleh Tian Feng. Tian Feng ini dikendalikan oleh saudara kedua saya seseorang yang harus menanganinya. Bagus! Orang kuat dari klan kuda hantu menjawab, dan kedua bersaudara itu berubah menjadi bayangan hitam dan terbang dari kedua sisi. Tidak tahu malu, Gu Qingqing bergegas keluar, membalikkan tangannya ke telapak tangan di depannya, dan dengan lampu merah beterbangan di sekitarnya, dia menepuk salah satu bayangan hitam dan berteriak dua dari mereka sedang memukul satu melawan seorang gadis. Kalian benar-benar laki-laki. Bang! Hong Chen Jue milik Tai Yu menembak bayangan hitam, dan kurcaci dari suku kuda hantu langsung terguncang. Keduanya mundur beberapa langkah pada saat yang sama, dan mereka berimbang. Bayangan hitam lainnya berputar di udara dan terbang menuju Feini. Feini mencibir, mengulurkan tangannya, dan melayang pergi. Posturnya ringan, seperti burung Phoenix yang kembali ke sarangnya dan bermain di hutan. Meskipun dia melarikan diri, dia tampak riang dan riang. Sebaliknya, orang kuat dari suku kuda hantu menjadi pucat begitu gerakannya gagal. Dia mendengus dan mengejarnya. Sepertinya situasinya telah terbalik tanpa tindakan Lord Poseidon. Li Yun Xiao memandang tahanan di kejauhan dan mencibir, penuh bercanda. Faktanya, dia masih sangat khawatir di dalam hatinya, setelah Ken dan Zuo ikut berperang, situasinya hanya bisa dikatakan sedikit lebih baik, tetapi jika perang benar-benar berlanjut, mereka akan kalah lebih banyak daripada menang. Jadi dia sengaja mengolok-olok satu sama lain dengan kata-kata, berusaha membuat Nabi memahami situasinya dan mencari tahu kekurangannya. Benar saja, wajah Nabi itu terlihat semakin jelek. Bukan karena sarkasme Li Yun Xiao berdampak besar, tapi lawannya yang paling ditakuti, Bomu, tidak pernah bergerak, seperti batu besar yang menekan dadanya. Bomu, seratus ribu tahun telah berlalu, biarkan aku mempelajari trik pintarmu lagi. Tahanan itu akhirnya tidak tahan lagi, jadi dia naik ke udara, lampu hijau di tubuhnya berubah menjadi bentuk naga, dan dia meraung. Jika kamu ingin melawan Namiki Senpai, kamu harus melewati levelku dulu. Sosok Li Yun Xiao bersinar, berubah menjadi kilat dan berlari, muncul di bawah naga hijau, dan mengangkat pedangnya ke udara. Suara pecahan ruang terdengar satu demi satu di bawah pedang yang menebas merah. Geng pedang bangkit tertiup angin, berubah menjadi bentuk pedang putih kabur, dan menebas ke arah naga hijau. Ledakan, naga hijau itu hancur oleh cahaya pedang, dan seluruh pedangnya meledak tiba-tiba. Li Yun Xiao terkena kekuatan naga, dan energi serta darah di tubuhnya terstimulasi. Dan dia terbang mundur ratusan kaki untuk menghilangkan dampaknya. Asap keluar dari tujuh lubang energi penjara, dan dia meraung Li Yun Xiao, kamu benar-benar pantas mati. Seluruh tubuhnya gemetar, dan pembulu darah di dahinya muncul satu per satu. Li Yun Xiao menggoyangkan jarinya dan mencibir kemarahan hanyalah tanda kelemahan. Sebagai orang kuat yang tiada taraf, bukankah seharusnya kamu berbicara dengan kekuatanmu? Tahanan menatapnya dengan dingin untuk beberapa saat, kemudian kemarahan di wajahnya perlahan menghilang, dan dia mengertakkan gigi dan berkata saya tidak ingin darah Feng Zen hari itu, tolong jangan ikut campur dalam urusan saya. Li Yun Xiao melihat ekspresi sabar dan diam-diam memuji di dalam hatinya, orang ini layak menjadi pahlawan. Meski marah, dia tetap berusaha sekuat tenaga mengendalikan emosinya. Lagi pula, dibandingkan dengan darah asli Tian Feng, mendapatkan kembali tubuh aslinya adalah hal yang paling penting. Selama Anda kembali ke alam tubuh Dharma, Anda akan bisa mendapatkan darah asli Tian Feng di ujung jari Anda. Tapi bagaimana Li Yun Xiao bisa membiarkan keinginannya terkabul? Dia mencibir dan berkata, kapan kamu bisa menerima darah sejati Tian Feng? Aliansi Tian Wu selalu bersama istana Kaisar Laut. Kalau begitu kamu mati dulu. Tahanan membuat segel naga dengan satu tangan, cahaya hijau terpancar dari tubuhnya, dan lima elemen energi sejati berubah di sekujur tubuhnya, mengembun menjadi lima naga raksasa. Dia akhirnya kehilangan kesabaran dan tahu bahwa dia harus menyingkirkan Li Yun Xiao. Selama Bomo dan Li Yun Xiao bisa menghabisi salah satu dari mereka kali ini, maka perjalanan ini akan sia-sia. Adapun Dharma kaya, telah ada selama seratus ribu tahun, dan tidak peduli berapa hari lagi. Li Yun Xiao memutar pedangnya dan buru-buru membuang enam ding Liu Jia. Pada saat yang sama, dia membentuk tiga kepala dan enam lengan, masing-masing membuat isyarat tangan, dan dia berjaga-jaga. Ia juga melihat tekat dan niat menghabisi di mata narapidana tersebut, dan tidak berani gegabuh sedikitpun. Liu Ding dan Liu Jia jatuh di sekitar Li Yun Xiao, cahaya kemasan terbang dari tubuh mereka, dan mereka mengembun menjadi tubuh hantu, berdiri dengan tombak di tangan. Lima naga menghancurkan langit, wilayah naga putih dengan radius ribuan kaki terkondensasi di sekitar tahanan, dan ada naga samar yang tidak aktif. Lima naga dari lima elemen berputar ke atas dan turun dari segala arah. Ruang diaduk oleh geng naga, dan bumi berguncang, semua orang merasakan tekanan yang luar biasa. Mata Li Yun Xiao terfokus, dan bayangan pedang di seluruh langit memasuki Jian Sang Zan Hong, dan sembilan bunga putih berbintik-bintik muncul satu per satu di pedang. Ini seperti pedang yang membelah bintang, tapi ini paradoks. Tubuh virtual sensa juga memegang tombak di kedua tangannya, menghadap tahanan, dan cahaya kemasan yang menakutkan terus-menerus keluar dari tubuhnya. Tombak itu berangsur-angsur berubah dari transparan menjadi padat. Pedang di tangan Li Yun Xiao tiba-tiba menebas, dan sembilan bunga putih mekar satu per satu dari belakang ke depan, dan dunia dalam pedang menjadi lambat dan sunyi. Ini memberi orang gambaran visual tentang perjalanan waktu yang lambat, seolah-olah hal itu tidak boleh muncul dalam situasi ini. Tombak di tangan tubuh virtual sensa dipukul dengan cepat, dan ribuan aliran cahaya menghilang di tombak tersebut, memberi orang perasaan kecepatan ekstrim, dan mereka dapat mencapainya dalam satu lompatan tanpa kecerobohan. Ledakan, kedua kekuatan itu naik berdampingan dan menyerang geng sejati lima elemen yang terbang ke bawah. Lingkaran kekuatan mengerikan meledak ke segala arah. Gemuruh, gelombang cahaya warna-warni tidak hanya menghancurkan kehampaan, tetapi juga menyapu seluruh daratan di dalam ruang hutan laut. Alun-alun menjadi kacau, dan istana kaisar laut terkena dampak dan mulai runtuh dan hancur di area yang luas. Rua Wei, Bron meraung marah, terbang menjauh, dan langsung membentuk penghalang untuk melindungi istana kaisar laut yang runtuh. Segel di tangan Bomo berubah, dan cahaya kemasan kabur menyebar dari platform teratai, membentuk penghalang untuk mengisolasi semua benturan. Dia mengangkat matanya pada saat yang sama, melihat ke pusat ledakan dengan tenang, menghela nafas panjang, dan berkata, Tahanan, kenapa kamu tidak pernah mempercayaiku dari awal sampai akhir. Geng sejati lima elemen berubah menjadi naga, yang secara langsung menghancurkan serangan gabungan Li Yun Xiao dan Shen Sak Su Shen, tetapi Ki sendiri juga merasa tidak nyaman. Cahaya redup muncul di tubuh, menahan dampak mengerikan. Tiba-tiba, jantungnya bergetar, dan perasaan bahaya yang ekstrim muncul dalam dirinya, dan nafasnya begitu familiar. Rasanya seperti jatuh ke dalam gua es, dan seluruh tubuh saya terasa dingin. Kenapa kamu tidak percaya pada Bomo? Suara samar terdengar di belakangnya, dan sesosok tubuh perlahan muncul. Tahanan merasa pori-pori di tubuhnya terbuka, bahaya besar dan ketakutan menyebar di dalam hatinya, dan dia meraung sekuat tenaga Yin Yu. Aku akan menyeretmu ke bawah bahkan sampai mati. Dia memukul dengan keras dan memukul ke belakang dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, tubuh di belakangnya langsung meledak, menciptakan lubang hitam. Pupil mata tahanan terbuka dengan ekspresi putus asa. Tidak ada seorang pun di belakangnya. Dia telah jatuh ke dalam jebakan. Oh, anakku, dia masih kekanak-kanakan seperti biasanya. Sosok Yin Yu terdengar dingin di sampingnya, tinju naga, cahaya tak terbatas. Di tengah ledakan yang awalnya kacau, cahaya putih pucat mekar lagi, melesat langsung ke langit. Mata Li Yun Xiao tiba-tiba berubah warna dan dia menatap lurus ke depan, penuh keterkejutan. Aku tidak percaya saat melihat sosok Yin Yu sebelumnya, tapi baru setelah tinju naga itu meledak menjadi cahaya yang tak terukur, aku menjadi yakin. Di bawah cahaya putih pucat, tahanan itu memuntahkan seteguk darah. Tinju naga menghantam dadanya, dan ribuan retakan muncul di sisi kiri jantungnya, semuanya mengeluarkan darah. Tubuh fisik suguang hancur oleh pukulan itu, organ dalamnya hancur, dan seteguk darah kotor muncrat. Kedua sosok itu hampir saling bersentuhan dalam cahaya putih. Mata tahanan dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya, sementara mata Yin Yu dingin. Sebagai ayah dan anak, tidak ada emosi sama sekali, yang ada hanya kekejaman dan kebencian. Aku sangat membencinya, aku tidak bisa menghabisimu. Kamu adalah anakku, bagaimana kamu bisa menghabisiku? Ada cibiran dan ejekan di mata Yin Yu, dan bahkan sedikit rasa kasihan, anakku yang malang, ada kengganan di matamu, cek-cek, itu benar-benar membuat ayahku merasa tidak enak. Karena sakit, maka pecahkanlah menjadi beberapa bagian karena sakit. Pupil tahanan tiba-tiba menyusut, jantungnya berdebar kencang di tubuhnya, dan ruang di sekitarnya tampak bergetar. Dengan irama hati ini, kekuatan hidup yang sangat lemah menyembur keluar seperti mata air. Apa? Yin Yu terkejut, matanya terbuka, dan dia berkata dengan kaget hati kedaginganmu. Aura di tubuh narapidana naik ke titik ekstrim dalam sekejap, dan kengganan di matanya telah berubah menjadi godaan dan tekat. Dia berkata sambil tersenyum mungkin ini takdir. Pilihan takdir adalah membiarkanmu mati di dalam tanganku. Jantung dari tubuh ini ada di sisi kanan. Saat dia selesai berbicara, Kiao meraih lengan yang mengenai dadanya dengan tangan kirinya dan menjepitnya dengan jari-jarinya, menjebaknya rat-rat karena takut dia akan melarikan diri. Pada saat yang sama, dia menegakkan tubuhnya ke depan, memegang tangan kanannya dengan lima jari, dan geng sejati lima elemen berputar dengan cepat. Lima naga menghancurkan langit, Kiyu menggunakan seluruh kekuatannya, lima naga berputar di telapak tangannya, dan meninju, mencoba menghancurkan hati Yinyu. Mata dingin dan penuh kebencian itu mencerminkan sedikit kegembiraan, dan sudut mulutnya berubah menjadi senyuman sinis, seolah keinginannya yang telah lama diidam-idamkan akhirnya terpenuhi. Namun dalam sekejap, kelima bentuk naga itu tampak membeku, dan seluruh lengannya terhenti. Apa? Pikiran tahanan terkejut, dan dia merasakan kekuatan belenggu yang sangat kuat, seperti aturan surga, menekan seluruh tubuhnya, dan kekuatan itu terus menghilang. Ledakan, sebuah pukulan mengenai dada Yinyu, tetapi tidak memiliki kekuatan yang besar, sisa cahaya lima warna terhalang oleh sisik naga, dan hancur di bawah ujung kepalan tangan. Li Yun Xiao sama terkejutnya, tapi jauh lebih tenang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Ikan Tai Chi Yin dan yang mengembun di atas mereka berdua, menutup ruang seratus kaki. Di dalam segel, samar-samar terlihat sosok kekar, dengan dua tanduk di kepalanya, berdiri dengan tangan terlipat di depan dada dan pedang di belakang punggungnya. Hei, apakah ini pilihan takdir? Sungguh takdir yang menyedihkan. Kepanikan Yinyu baru saja menghilang, digantikan oleh sarkasme dan penghinaan Leng Ao, dan berkata dengan kejam Feng Yaoli, bas media. Sosok yang memegang pedang di bawah segel itu tidak lain adalah Feng Yaoli. Dia mengangkat alisnya dan berkata, terserah kamu. Dia membuat rahasia pedang dengan satu tangan, dan pedang dingin itu terbang dengan dentang dan menebas lurus ke bawah. Tertawa, dengan kilatan cahaya dingin, terdengar suara retakan logam di tubuh tahanan, dan segumpal darah keluar dari sisi kanan dadanya. Darah muncrat seperti anak panah di tubuh Yinyu, mewarnai tubuhnya menjadi merah. Feng Yaoli mencibir dengan nada menghina dada kiri dan kananku hancur. Kamu tidak akan mengatakan bahwa hatimu ada di perutmu saat berikutnya. Kejadian ini membuat Patriark Yun Seng dan yang lainnya ngeri, mereka berdiri di kejauhan dengan linglung, tidak tahu harus berbuat apa. Mata roh sejati itu akan meledak, dan mereka mengeluarkan suara aneh dari mulut mereka saat mereka bergegas ke arah mereka. Yinyu membuka lengan tahanan dengan seluruh kekuatannya. Keduanya berada di bawah segel surga penyegel, dan kekuatan yang bisa mereka gunakan sangat terbatas. Dia segera berteriak ke langit cepat, tubuhnya ada di alam cahaya kekosongan, dan dia tidak akan mati begitu saja. Oh! Mata Feng Yaoli berkilat dingin, dia membuat segel dengan satu tangan, dan cahaya pedang lainnya menyala. Tiba-tiba sosok di segel itu bersinar, dan seekor ular kecil berwarna perak ditembak jatuh, tubuh ular itu berkilauan dan terbuat dari sisik. Feng Yaoli memutar pedangnya, memukul ular perak itu dengan keras, dan berteriak siapa. Ular itu diguncang dan diayunkan beberapa kali di udara, ternyata itu adalah cambuk berwarna perak. Bagian lainnya tertangkap di tangan seorang wanita berwajah dingin. Dia ternyata adalah gadis hiu yang sama yang melarikan diri sebelumnya. Dia telah berganti pakaian perang berwarna perak bersinar, dan sepertinya memiliki cambuk yang panjang. Dia juga menyadari keanehan segel tersebut, dan tidak berani jatuh, dia hanya berdiri di atasnya dan menyerang dari jarak jauh. Saat cambuk panjang diayunkan, pola perak yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dan jatuh seperti dewi yang menyebarkan bunga. Ekspresi Feng Yaoli berubah drastis, di bawah segel surga ini, meskipun dia masih bisa melakukan gerakan, dia hanya memiliki 10% atau 20% dari kekuatannya. Dan roh-roh sejati itu mulai menyerbu ke dalam segel, terus-menerus mengguncang aturan segel. Menerima, dia berteriak pelan dan segera menyebarkan segelnya, kekuatan di tubuhnya mencapai puncaknya sekaligus, dan dia menggunakan segel satu tangan untuk menyerang pola perak itu. Bang-bang-bang, lampu perak yang tak terhitung jumlahnya meledak berkeping-keping, dan cambuk panjang di tangan gadis hiu pecah menjadi ratusan keping, dia juga terkena dampak dan terlempar ratusan kaki jauhnya oleh gelombang udara. Segera setelah segel surga penyegel dibuka, yinyu mendapatkan kembali kekuatannya dalam sekejap, dan meninju kepala tahanan itu tanpa ampun, mencoba menghabisinya. Ledakan, kekuatan tinju membuat udara meledak, namun tiba-tiba dicegat oleh beberapa kekuatan dan membombardir lapisan dinding cahaya. Saya melihat dua saudara Guima berdiri di kedua sisi tahanan, mereka memasang penghalang pertahanan pada saat yang sama dan memblokir yinyu dengan satu pukulan. Kalian berdua berani melawanku, yinyu sangat marah, dengan naga yang kuat di tubuhnya, sebagai kepala dari semua roh, dia pernah berada di atas segalanya. Kekuatan itu membuat saudara-saudara dari klan kuda hantu mengeluarkan keringat dingin di wajah mereka, wajah mereka berdeguk, dan ketakutan di hati mereka. Kurcaci dari suku kuda hantu tertawa terbahak-bahak dan berkata Tuan Zenlong memperlakukan kami sebagai sampah, tetapi tahanan Tuan memperlakukan kami sebagai bawahannya. Seorang sarjana akan mati demi orang kepercayaannya, dan seorang wanita akan dihormati karena seseorang yang menyenangkannya. Pada saat ini, cahaya dingin melintas di belakang beberapa orang, dan sosok lengtong muncul, memeluk tahanan dan mundur. Yinyu sangat marah dan berkata dengan suara dingin jika itu masalahnya, kalian berdua sampah harus benar-benar mati. Dia meraihnya dengan lima jari, dan cahaya tak terukur keluar dari ujung tinjunya. Hantu dan kuda bersaudara itu begitu ketakutan sehingga mereka berbalik dan lari. Alam naga terbuka dari tubuh Yinyu dan menyelimuti mereka berdua dalam sekejap, lalu cahaya tak terukur meletus dan menelan mereka berdua. Ledakan, dimanapun cahaya menerpa, ada kekuatan besar dari tinju tersebut, kedua bersaudara itu muntah darah dan tubuh mereka langsung terbang keluar. Dalam pertempuran dengan aliansi Tianwu, mereka menderita kerugian besar dan beberapa luka-luka. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan pukulan keras Yinyu, dia jatuh ke tanah jauh dan meluncur ratusan jarak. Dua noda darah merah cerah tertinggal di tanah, yang mengejutkan dan mempesona. Feng Yaoli berada di langit, dan setelah memukul mundur gadis Hiu itu dengan satu gerakan, ekspresinya menjadi ganas, pedang dingin jatuh ke tangannya, dan dia menembakkan ribuan cahaya dingin, menebas para pejuang roh sejati itu. Cek, 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 banyak dari prajurit ini yang tewas dalam pertarungan sebelumnya, dan beberapa lainnya terluka, mereka masih berusaha melarikan diri dari genggaman musuh, dan terbasmi dalam beberapa gerakan. Anggota badan yang patah jatuh dari langit, dan darah berceceran seperti tetesan air hujan. Terjadi badai berdarah di depan istana Haihuang, dan pemandangannya terlalu mengerikan untuk disaksikan. Semua orang di Liga Tianwu dan Istana Haihuang menyaksikan dalam diam ketika ayah dan anak itu saling menghabisi, mereka tidak tahu apakah mereka bahagia atau sedih, dan ekspresi semua orang menjadi rumit. Yinyu melangkah maju dengan wajah dingin dan berjalan menuju mata dingin itu. Wajah lengtong penuh kepanikan, dan matanya penuh ketakutan. Hantu kuda bersaudara itu berjuang di tanah beberapa kali setelah dipukul, meski tidak mati, mereka kalah telak dan hanya bisa berbaring di sana dan membiarkan orang lain menebasnya. Hanya sarmait dan leluhur Yun Seng yang tersisa di pihak kita, dan situasinya sudah berakhir. Wajah lengtong menjadi pucat, merasakan tekanan pada Yinyu, rasa takut muncul dari lubuk hatinya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan pada patriark Yun Seng dan gadis Hiu, dan bertanya dengan cemas apa yang harus saya lakukan. Gadis Hiu itu juga memiliki raut wajah yang buruk. Dia melirik ke arah hantu dan saudara kuda yang tergeletak di tanah sekarat, menggigit bibir merahnya dan berkata kurcaci itu benar, seorang pria akan mati demi orang kepercayaannya, dan seorang wanita akan mati demi penampilannya untuk menyenangkannya. Tahanan itu berdiri di belakang beberapa orang, berlumuran darah. Dada kirinya hancur oleh tinju naga, dan sisi kanannya tertusuk pedang dingin dan es, dia sudah menjadi manusia berdarah. Dia menghela nafas kalian semua harus pergi, kalian tidak perlu bekerja keras lagi untukku di sini. Ayo pergi bersama saudara Guima. Ada ekspresi kesepian di wajahnya. Beberapa pejuang roh sejati yang tersisa di langit juga mundur, berlutut di depan tahanan berlumuran darah, dengan air mata di wajah mereka. Feng Yaoli tidak mengejarnya, tapi menyingkirkan pedangnya, sebaliknya, dia menatap Li Yun Xiao, lalu mendarat di Duan Mu Yu Yu, menembakkan cahaya dingin. Wajah Duan Mu Yu Yu sedikit berubah, tapi dia tidak takut. Kami tidak akan pergi. Gadis Hiu berkata dengan tegas, saya bersumpah untuk hidup dan mati bersama Tuan Ki. Aku bersumpah untuk hidup dan mati bersama Tuan Tahanan. Suara-suara husyuk dan husyuk terdengar satu demi satu, dan ada suasana sedih di bumi. Yinyu mencibir dan berkata cek-cek, sungguh mengharukan. Anakku, ayahku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Jiwa nagamu sudah penuh. Tidak sia-sia ayahku mengeluarkannya dan memeliharanya. Kami adalah ayah dan anak, dan tubuh fisikmu berada dalam kondisi ciptaan yang sempurna. Sebagai seorang ayah, kamu akan menerimanya tanpa ampun. Kata-kata ini membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Seperti kata pepatah, racun harimau tidak bisa memakan anak sendiri, betapa besarnya kebencian antara ayah dan anak. Tahanan itu sepertinya sudah terbiasa dengan hal itu, ekspresinya tetap tidak berubah, seolah suasana hatinya menjadi lebih tenang di ujung jalan, dan dia hanya mencibir selama bertahun-tahun di dunia Tianwu. Naga sejati telah lahir berkali-kali, tapi kenapa orang sepertimu muncul? Di mana sampahnya? Apa? Kamu tidak menuruti ayahku. Oh, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah banditnya. Bahkan jika kamu tidak menerimanya, kamu harus menerimanya. Tahanan itu menertawakan dirinya sendiri, saya hanya tidak mau menerimanya. Meskipun saya gagal menghabisi Anda hari ini, beberapa orang pasti akan menghabisi Anda. Yinyu berkata dengan dingin kalian semua adalah anakku, bagaimana kalian bisa membalikkan telapak tanganku? Di mana mereka? Sepertinya kita harus mencari waktu untuk berkumpul. Tahanan itu tersenyum dan berkata, Haha, kamu takut? Haha, anak-anak kecil ini, apakah aku punya alasan untuk takut? Yinyu tertawa beberapa kali dan wajahnya menjadi dingin. Gadis hiu itu mengangkat tangannya, dan cahaya perak berubah menjadi cambuk panjang, membentuk formasi sepanjang sepuluh kaki di depannya. Dia menghentikan Yinyu dan mengertakkan giginya dan berkata orang ini hanya berada di alam suji sekarang. Belum diketahui secara pasti siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Lengtong juga maju ke depan dan bersandar di sisi gadis hiu, beberapa pejuang roh sejati juga telah bersiap. Yinyu mencibir dan berkata jika kalian masih memiliki kekuatan yang cukup, kalian seharusnya bisa menghadapiku untuk beberapa saat. Sekarang kalian hanya memblokir mobil dengan tangan kalian, dan kalian tidak melebih-lebihkan kemampuan kalian. Saat kata kekuatan diucapkan, Yinyu bergerak. Formasi kecil yang dibentuk oleh cambuk perak meledak dengan cahaya yang kuat, dan kemudian menerima pukulan keras, dan cambuk itu meledak dengan berderak. Matanya yang dingin menyipit, dan dia menangkap gerakan Yinyu, dia membuat segel tangan dengan tangannya dan berteriak leita. Ledakan, sejumlah besar ular petir muncul di langit di atas Yinmang, mengembun menjadi menara, dan menekan Yinyu. Ruangan itu bergetar, dan tubuh asli Yinyu muncul dan ditutupi oleh menara guntur. Sejumlah besar petir mengalir masuk, terus menerus menyerang tubuhnya. Tapi ada alam naga yang terbuka di sekitar Yinyu, dan ular petir itu ditekan dan dimusnahkan segera setelah mereka bergegas ke alam naga, tidak dapat menyentuh tubuhnya sama sekali. Aku tidak menyangka masih ada sisa-sisa klantong di sini. Niat menghabisi melintas di mata Yinyu, dan begitu sosoknya berkedip, sepertinya seekor naga raksasa terbang ke langit, menyerang ke segala arah. Ledakan, menara guntur meledak berkeping-keping. Mata vertikal yang dingin segera tertutup, dan darah merembes keluar. Gadis yang sama meraung lawan. Keduanya langsung terbang dan menyerang dari kedua sisi. Beberapa prajurit jiwa sejati mengertakkan gigi dan mengikuti, dan tujuh atau delapan dari mereka menyerang Yinyu pada saat yang bersamaan. Leluhur Yunseng terbang langsung ke sisi tahanan dan berkata dengan cemas tuan, cepat ikuti saya, selamatkan hidupmu dulu, dan kembali lagi untuk membalas dendam nanti. Tanpa menunggu jawaban, dia berkata maafkan aku dan mengulurkan tangan untuk menyeretnya pergi. Saat telapak tangannya menyentuh tahanan, jari-jarinya tiba-tiba berubah, dan cahaya dingin muncul, langsung menyentuh rompi tahanan. Pada saat yang sama, tangan lainnya berubah menjadi cakar elang dan mengunci tenggorokan tahanan dengan erat. Kakek, Guhong terkejut, matanya tiba-tiba berubah, dan dia segera mengerti apa yang dipikirkan leluhurnya. Ini akan menjadi pemberontakan. Dia takut, jadi dia berlari dan bersembunyi di belakang leluhur Yun Seng. Semua orang tertarik dengan kejadian ini, bahkan Yin Yu yang sedang bertarung pun tercengang, dan kedua kelompok itu segera berpisah. Yun Seng, apa yang kamu lakukan? Gadis Hiu sangat marah dan mengelilinginya bersama Leng Tong dan yang lainnya. Wajah tahanan itu masih pucat, tanpa perubahan ekspresi apapun, dan dia tampak acuh-ta'acuh terhadap kenyataan bahwa dia sedang diculik. Leluhur Yun Seng berkata dengan dingin hidupku adalah milikku sendiri. Aku hanya hidup dan mati untuk diriku sendiri. Aku menghormati Guru Ki, tapi aku belum ingin mati untuknya. Dia berbicara sedikit bersemangat, dan kekuatan kelima jarinya meningkat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit tenggorokan tahanan. Gadis yang sama berkata dengan suara dingin jangan bertindak sembarangan. Leluhur Yun Seng mendengus saya tidak main-main, Anda yang melakukannya. Dia memandang Yinyu di kejauhan dan berkata dengan kerastuan naga sejati, saya akan mendedikasikan penghormatan penjara saya kepada Anda, bisakah Anda memberi saya waktu sebentar? Kehidupan. Hahaha, ternyata dia takut mati. Yinyu tertawa dan mengangguk ia, tentu saja. Di dunia ini, hanya nyawamu sendiri yang paling berharga. Meskipun kamu rakus akan hidup dan takut mati, dan menjual dirimu kepada orang lain demi kejayaan. Itu tercelah, tidak ada apa-apa salah dengan itu. Aku bisa mengampuni nyawamu. Pipi leluhur Yun Seng sedikit merah setelah dimarahi olehnya, tetapi Yinyu benar, hidupnya adalah yang paling berharga. Sekali hilang, semuanya akan hilang. Dia segera berkata terima kasih, Tuan Naga Sejati, atas pengertian Anda. Yinyu berkata jangan salah paham, saya tidak mengerti, saya hanya berpikir saya akan menghabisi orang seperti Anda dengan tangan kotor. Wajah leluhur Yun Seng berubah menjadi ungu karena malu, tapi dia tidak peduli, matanya tajam dan dia berteriak kepada orang-orang di sekitarnya minggir. Kalau tidak, aku akan menghancurkannya sekarang. Gadis Hiu dan yang lainnya gemetar karena marah, mereka mencoba yang terbaik untuk menghabisi musuh, tetapi mereka tidak mengharapkan pengkhianat. Li Yun Xiao dan yang lainnya tetap diam dan memperhatikan dengan penuh minat. Namun, Li Yun Xiao juga memiliki keraguan di dalam hatinya, apa yang akan dilakukan Yinyu setelah menghabisi tahanan tersebut. Mendengarkan perkataan Bongo sebelumnya, sepertinya dia juga ingin merebut Dharma Kaya Sang Tahanan, tapi dengan dia dan Feng Yaoli, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan mereka. Sekarang kita hanya bisa menggunakan pasukan untuk menutupi air dan bumi, dan menunggu dan melihat bagaimana situasi berubah sebelum melakukan perubahan apapun. Tidak ada awal dari awal sampai akhir, dia hanya berdiri diam, membiarkan darah di tubuhnya mewarnai pakaiannya menjadi merah. Tubuh fisik alam cahaya kekosongan begitu kuat sehingga meskipun dada kiri dan kanannya ditembus dan dihancurkan, keduanya tetap berdiri kokoh. Dan darah berhenti mengalir, dan tanda-tanda perbaikan mulai terlihat. Leluhur Yun Seng meletakkan satu tangannya pada titik kunci di punggungnya dan mendorongnya ke depan. Tahanan tiba-tiba tersenyum dan berkata, tahukah Anda apa yang saya pikirkan sekarang? Leluhur Yun Seng merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya dan memperingatkan saya menyarankan Anda untuk melepaskan ilusi Anda dan kembali kepada Tuhan Naga sejati dengan patuh. Bagaimanapun, Anda adalah putranya. Selama Anda memohon kepada Tuhan dengan benar, tidaklah sulit untuk selamatkan hidupmu dari Haha, ini sungguh memalukan bagiku. Narapidana tersenyum dan berkata bukan hanya tubuhmu yang lemah, tetapi ikmu juga mengkhawatirkan. Tubuh seperti itu hanya dapat digunakan sebagai barang sekali pakai dan digunakan untuk tujuan yang berlebihan. Apa? Leluhur Yun Seng terkejut. Rasa dingin menyebar di hatinya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan sakit yang menusuk di pikirannya. Ah, kekuatan rasa sakit hampir menembus ke dalam jiwa, dan kesadaran hilang dalam sekejap. Bola cahaya putih terbang keluar dari atas kepala tahanan, dengan bentuk naga samar-samar di dalamnya, dan langsung menuju ke tubuh leluhur Yun Seng. Rebut mayatnya. Semua orang memahami pemandangan ini dengan jelas. Dalam kemarahan, Yinyu tiba-tiba mengambil tindakan dan berteleportasi ke bawah. Anakku yang bodoh. Bagaimana kita bisa punya cukup waktu untuk merebut tubuh itu sekarang? Berubah sementara menjadi tubuh yang tidak berguna itu hanya akan membuatmu mati lebih tidak berguna. Yang kurang IQ bukanlah orang berpenghasilan rendah ini, tapi kamu. Sosok Yinyu langsung muncul di samping leluhur Yun Seng, dan dengan cakar naga yang ganas, dia menghancurkan kepala leluhur Yun Seng hingga berkeping-keping dengan suara bang. Tuan Tahanan, gadis yang sama menjerit memilukan dan bergegas dengan putus asa. Leng Tong dan yang lainnya juga menyatakan tekad mereka untuk mati, dan mereka semua langsung mengambil tindakan. Yinyu mencibir dan mengutuk mereka semua sampah. Dia meremas rahasianya dengan satu tangan, dan alam naga terbuka, menutupi sepuluh kaki di sekitarnya, seperti penghalang. Gadis Hiu dan yang lainnya menyerang dengan kuat, tapi penghalang alam naga terguncang oleh ledakan itu, tapi tidak bisa dipatahkan. Mendengus Yinyu mendengus dingin dan mengabaikan mereka, tangannya yang lain meraih tubuh leluhur Yun Seng dan menggaruk jantungnya hingga berkeping-keping dengan ledakan. Sejumlah besar darah muncrat dari tubuh leluhur Yun Seng. Yinyu berkata dengan ekspresi galak anakku, apakah kamu masih punya tempat untuk bersembunyi sekarang? Keluarlah dan beri ayahmu makanan. Di bawah wajah dingin itu, dia justru menjulurkan lidah merahnya dan mengjilat bibir bawahnya. Jiwa yang ingin dia telan ternyata adalah putranya sendiri, dan dia begitu ganas dan bersemangat sehingga semua orang di alam Tianwu dan istana Haihuang merasa tangan dan kaki mereka dingin dan seluruh tubuh mereka berbulu. Mata Li Yun Seng tiba-tiba menyusut karena terkejut, seolah dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Yinyu melakukan dua gerakan berturut-turut, pertama menghancurkan kepala leluhur Yun Seng untuk mencegah tahanan melarikan diri. Hancurkan hati lawan lagi hingga menyebabkan tubuhnya roboh total, sekarang tidak ada jalan keluar di tubuh leluhur Yun Seng. Tapi dia selalu merasa sedikit aneh, dan tidak bisa menjelaskan alasannya, yang tertinggi yang abadi. Yinyu merogoh tubuh leluhur Yun Seng dengan satu tangan dan mencari jiwa narapidana, tiba-tiba wajahnya berubah drastis dan dia berseru kaget kamu. Setelah pencariannya, dia tidak menemukan apapun, dan tidak ada jiwa naga sama sekali. Pada saat ini, di dalam wilayah naga, di samping leluhur Yinyu dan Yun Seng. Tubuh fisik Yao Yuan tiba-tiba membuka matanya, memancarkan cahaya seperti bintang, dan berkata dengan suara dingin siapa yang kurang IQ. Dasar ayah yang memalukan. Jatuh ke dalam jebakan, semua orang kaget, tahanan itu tidak menggunakan seis de bodi, dia sebenarnya sedang membangun jalan papan. Geng sejati lima elemen mengembun lagi, dan tangan Kiyu dengan cepat membentuk segel, naga lima elemen meledak dari tubuhnya, berubah menjadi segel, dan menyerang seperti gunung. Segel geng sejati lima elemen, tahanan telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk tindakan ini, dan ini juga satu-satunya kesempatannya untuk kembali. Kebencian, penghinaan, dan kemarahan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun semuanya akan dikembalikan kepadamu. Tahanan itu berteriak dengan marah, dan luka yang stagnan dan menyebar kembali terkoyak dengan suara cila, sejumlah besar darah keluar dari tubuhnya, dan langsung menguap ketika bertemu dengan energi geng. Di luar wilayah naga, gadis Hiu dan yang lainnya sangat gembira bahkan mereka menyerang dengan panik, membuat Yin Yu kewalahan. Hati Yin Yu jatuh ke dasar, dan wajahnya tiba-tiba kehilangan warna. Unggungnya benar-benar terbuka di bawah segel geng sejati lima elemen, dan dia hanya bisa mengandalkan pertahanan domain naga naluriahnya. Ledakan, segel geng sejati lima elemen langsung mengenainya, dan kekuatan lemah alam naga tiba-tiba meledak, mengirimkan gelombang cahaya yang kuat ke sekeliling. Shark, Gel dan yang lainnya kaget dan ingin mundur, tapi mereka terlibat langsung. Beberapa pejuang roh sejati yang sudah terluka langsung terkejut hingga muntah darah dan meninggal akibat kejadian yang mengerikan. Feng Yaoli juga terkejut, ketika dia mengetahui bahwa Yin Yu telah jatuh ke dalam perangkap, dia ingin membantu, tetapi sudah terlambat. Gerakan lima elemen segel geng sejati itu menggemparkan dunia. Dia mengira itu akan menjadi pukulan maut bagi Kiyu. Bahkan jika dia berusaha keras, dia mungkin tidak akan merasa sehat setelahnya. Seluruh istana Kaisar Laut runtuh lagi, hanya area kecil yang dilindungi oleh bron yang masih ada, dan semua bangunan lainnya menjadi abu. Di tengah gempa, dua bayangan putih pucat perlahan terpisah. Yin Yu memuntahkan seteguk darah dan jatuh jauh seperti layang-layang yang talinya putus. Tahanan itu juga merasa tidak enak badan, tubuh di alam cahaya kekosongan meledak sepenuhnya, raungan menggelegar datang dari dalam delapan gerbang, dan darah keluar dari waktu ke waktu. Tuhan Tahanan, sosok gadis yang sama melintas dan terbang ke samping Tahanan, setengah berlutut di depannya, sambil berseru Tuanku. Lengtong juga buru-buru melangkah maju dan berlutut. Saat ini, satu-satunya yang berkumpul hanyalah dua bawahan setia mereka. Hantu kuda bersaudara itu tergeletak di tanah setengah mati, tapi juga musnah menjadi abu setelah hantaman tadi. Tahanan memandang mereka berdua dengan tenang dan berkata butuh waktu untuk melihat hati orang. Kalian semua adalah bawahan saya yang paling setia. Saya sangat senang. Gadis Hiu itu melangkah maju untuk mendukung Tahanan dan berteriak Tuhan, berhenti bicara. Ayo pergi dari sini dulu dan kembali setelah kekuatan kita pulih. Tahanan itu menggelengkan kepalanya dan berkata saya tidak bisa pergi. Tubuh saya yang terluka tidak tahan lagi. Selain itu, begitu saya pergi, saya mungkin tidak akan pernah kembali. Gadis Hiu, apakah kamu takut mati? Gadis yang sama tertegun sejenak, lalu tersenyum sedih. Tentu saja aku tidak takut, aku akan menembus api dan air untukmu, apapun yang terjadi. Tahanan itu mengangguk dan berkata bagus sekali. Bagaimana denganmu, Leng Tong? Leng Tong juga berkata dengan tegas jalani api dan air, apapun yang terjadi. Tahanan itu berkata, terima kasih banyak. Dia membungkuk dan menatap Leng Tong dengan ramah, dengan ekspresi terima kasih di matanya. Leng Tong tertegun sejenak, merasa sangat aneh, dan berkata, Tuhan, Anda. Tahanan itu menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahunya, dan berkata dengan lembut, saya tidak ingin kamu melewati api dan air, selama kamu meminjamkan tubuhmu kepada saya. Tubuh saya saat ini sama sekali tidak berguna. Kedelapan pintu itu meledak, dan fungsi tubuh menghilang dengan cepat. Narapidana bukan lagi orang yang berdarah-darah, melainkan orang yang dimutilasi. Ah, Leng Tong gemetar, dan segera mengerti apa yang dimaksud tahanan itu, dan seluruh tubuhnya menggigil hebat, Tuhan, Anda-Anda. Mata tahanan itu menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin mengapa, semua yang baru saja Anda katakan berbohong kepada saya. Bawahanku tidak berani, wajah Leng Tong penuh kesedihan dan kesengsaraan, dan keringat dingin menetes dari dahinya. Tahanan itu berkata bukan tidak mungkin bagi saya untuk mengambil Anda dengan paksa, tetapi saya tidak ingin melawan keinginan Anda. Saya menghormati pilihan Anda, tetapi Anda harus memahami bahwa jika Anda memilih untuk menolak, maka kita semua akan mati di sini hari ini. Dan jika Anda setuju, saya masih memiliki kesempatan untuk pergi dan membalaskan dendam Anda. Leng Tong merasakan haus di tenggorokannya dan sulit berbicara. Keputusan tersulit dalam hidupnya ada di hadapannya, bahkan jika ia diminta mati, itu tidak akan terlalu sulit. Kamu harus segera mengambil keputusan. Jika waktunya tiba, itu akan terlambat. Tahanan itu berkata dengan tenang, wajahnya selalu tenang, tanpa sedikit pun intimidasi. Tapi hatiku cemas seperti gunung berapi. Memang bisa saja merebut tubuh secara paksa, namun perlu waktu untuk menghapus kemauan Leng Tong, dan ia juga harus beradaptasi dengan tubuh baru, yang tidak bisa dicapai dalam waktu singkat. Jika pihak lain secara sukarela mengorbankan dirinya sendiri, itu akan sangat berbeda. Selama pihak lain tulus dan menggunakan jiwanya untuk membimbingnya ke dalam tubuh, dia dapat mengambil alih tubuh tersebut dalam waktu sesingkat-singkatnya. Oke, ya, aku rela mati untukmu. Leng Tong akhirnya mengambil keputusan, menghela nafas panjang, dan membungkuk kepada tahanan itu. Tahanan itu menghela nafas lega dan tersenyum kamu akan selalu menjadi bawahanku yang paling setia, dan aku pasti akan memperlakukan tubuhmu dengan baik. Dia mengulurkan tangan, menyatukan jari-jarinya, dan dengan lembut menepuk mata vertikal Leng Tong. Leng Tong hanya merasakan jari-jari kiau dingin dan lengket karena keringat. Tahanan berkata singkirkan semua pikiran yang mengganggu dan sambutlah jiwa nagaku. Leng Tong memejamkan mata, dan gumpalan cahaya putih segera terbang dari tubuh narapidana dan mengalir ke tubuh Leng Tong. Gadis Hiu melindungi hukum di sampingnya, dengan hati-hati menjaga semua orang, terutama Yinyu. Setelah Yinyu menahan pukulannya, potongan besar sisik naga jatuh dari tubuhnya pada saat ini. Dia berdiri di kejauhan dengan darah di sekujur tubuhnya, wajahnya penuh kesuraman dan kebencian. Tidak ada suara di alun-alun, semuanya menjadi sunyi. Kecuali Li Yun Xiao dan beberapa orang, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui tentang Qi Yu dan Leng Tong, mereka hanya memandang mereka dengan rasa ingin tahu dan menganggapnya menyenangkan. Fei ini juga bertanya dengan suara rendah suamiku, apakah kamu dipenjara sampai mati? Li Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya mencoba merebut tubuh itu dengan mata terangkat. Apa? Beberapa orang di sekitar terkejut dan mengerti. Yinyu memiliki wajah muram, menyentuh darah di sudut mulutnya, dan berkata dengan suara dingin saya baru saja dianiaya, apakah sudah terlambat bagi Anda untuk mengambil mayatnya sekarang? Berhenti! Jangan datang! Wanita yang sama sekali lagi membentuk cambuk perak di tangannya, dan berjaga di depan mereka berdua, tampak bertekad untuk mati. Yinyu sebenarnya mendengarkan kata-katanya dan berdiri diam. Karena pukulan barusan sangat serius, jika dia hanya berurusan dengan gadis Hiu, dia masih memiliki peluang untuk menang, tetapi jika tahanan tersebut menemukan hal lain, akan sulit untuk mengatakannya. Saudara Yao Li, bisakah kamu membantuku menghabisi orang-orang ini? Yinyu menunjuk gadis Hiu dan tahanan itu, dan meminta Feng Yao pergi. Feng Yao Li mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu begitu lemah sehingga kamu bahkan tidak bisa menangani sampah semacam ini? Yinyu marah, tapi dia tetap berkata dengan tenang tentu saja tidak, tapi pengkhianat ini sangat licik, aku khawatir dia akan melakukan beberapa trik. Saya ingin Saudara Li langsung menggunakan segel penyegel tai chi untuk mengunci energi sebenarnya di dalamnya tubuh mereka, lalu basmi saja dengan satu pedang. Yah, karena aku setuju untuk bekerja sama denganmu, aku tidak akan mempermasalahkan masalah ini. Feng Yao Li berjalan mendekat dengan pedang di tangan. Gadis Hiu itu terkejut, dan dia buru-buru mengarahkan cambuknya ke Feng Yao Li, dan lingkaran cahaya perak menyebar. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati di bawah pedangku. Wajah Feng Yao Li penuh dengan cibiran, udara dingin keluar dari tubuhnya, dan dia menebas dengan satu pedang. Lengtong tiba-tiba membuka matanya, meraih tubuh napi, dan langsung melemparkannya seperti tentara. Ledakan, tubuhnya jatuh di bawah cahaya pedang dan meledak dengan hebat, guncangan besar membuat ruang bergetar. Meski tubuhnya meledak, ia tidak hancur karena guncangan yang begitu kuat, ia hanya hancur dan jatuh ke tanah. Kekuatan fisik alam cahaya virtual terlihat jelas. Gadis Hiu itu mundur dan kembali ke sisi Lengtong, berkata dengan terkejut Tuan. Lengtong mengangguk, temperamennya sangat berbeda, memancarkan aura atasan, ia. Gadis Hiu itu sangat gembira dan buru-buru berkata selamat, Tuan. Tahanan itu berkata Lengtong sangat baik, dia tidak melawan sama sekali. Dia melakukan semua yang saya katakan padanya. Saat ini, saya telah mengambil alih tubuh ini sepenuhnya. Yin Yu berkata dengan marah berhentilah menipu dirimu sendiri. Sekalipun terisi penuh, tubuh ini sudah terluka, dan ini hanyalah kultivasi ekstrim virtual. Mungkin tidak dapat menampung jiwamu. Berapa banyak kekuatan yang tersisa sekarang. Tahanan itu meliriknya dengan dingin dan mencibir dalam hal merebut tubuh, tubuh fisik alam suji tidak dapat dibandingkan dengan tubuh fisik alam suguang. Bagaimanapun, yang saya butuhkan adalah tubuh fisik dan bukan kultivasi tapi dalam kasus ini, apakah aku harus memilih? Li Yun Xiao tiba-tiba mencibir bahkan jika mata vertikal ini tidak ingin diambil alih olehmu, kamu akan menggunakan kekerasan, kan? Tahanan itu tidak menyembunyikan apapun, menganggup dan berkata memang benar. Tapi kalau begitu, aku harus mengalahkan jiwanya dulu, dan itu tidak akan semulus sekarang. Li Yun Xiao berkata itu berarti kamu berbohong padanya ketika kamu mengatakan kamu bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tahanan itu mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin dan bangga mengapa, ini penting. Gadis Hiu berkata lengtong setia kepada tuannya dan pantas menerima kematiannya. Tahanan itu tidak menahan diri sama sekali dan berkata sambil tersenyum tenang tentu saja itu bohong. Bagaimana kita bisa membiarkan dia melakukannya saat itu? Li Yun Xiao mengacungkan dua jempol dan memuji kalian berdua ayah dan anak yang luar biasa benar-benar membuka mata saya hari ini. Kemudian dia memberi isyarat mengundang dan berkata tolong terus menghabisi, jangan berhenti. Baru kemudian tahanan itu membuang muka, menatap Yinyu dan Feng Yaoli tidak jauh dari situ dengan ekspresi dingin di wajahnya. Yinyu berkata dengan marah dasar pengkhianat. Apakah menurutmu dengan mengambil tubuh orang menyebalkan, kamu bisa membalikkan keadaan? Tahanan berkata memang sulit untuk kembali, tetapi sekarang kamu ingin menghabisiku, itu tidak semudah itu. Jika kamu, penjahat tercelah, tidak melakukan serangan diam-diam, aku tidak akan berakhir seperti ini. Yinyu mencibir dan berkata seorang prajurit tidak pernah bosan dengan tipu daya. Bukankah perlu menyerang secara tiba-tiba? Untuk memberikan pukulan itu kepada Anda, saudara Yaoli dan saya menghabiskan banyak uang, tetapi kami tidak menyangka bahwa kami masih tidak bisa menipu Bomo. Yinyu pun melirik ke arah Bomo dengan rasa takut, bahkan ia menipu cahaya dewa sihir Li Yun Xiao, namun ia tetap ditemukan oleh Bomo. Dia sedikit menyesal dan tidak bisa menahan dorongan hatinya, dia ingin menghabisi tahanan itu terlebih dahulu, lalu keluar dari kehampaan untuk melakukan serangan diam-diam. Jika dia mengetahui hal ini, dia seharusnya menghabisi para tahanan dan aliansi Tianwu sebelum mereka keluar. Sekarang dia tidak hanya terluka parah, tetapi tahanannya juga tidak terbunuh, dan orang-orang dari aliansi Tianwu dan istana Haihuang tidak terluka, dan mereka tiba-tiba menjadi sangat pasif. Bomo tersenyum tipis dan berkata meskipun aku memperingatkannya sedikit, dia tidak mempercayaiku. Kamu dan anakmu, silakan lanjutkan dan jangan khawatirkan kami. Kepala penjara menghela nafas Bomo, maafkan aku. Bomo berkata ini bukan pertama kalinya. Mungkin kalian para naga pada dasarnya curiga. Jika kalian percaya padaku saat itu, kalian tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Tahanan itu terdiam, dengan ekspresi penyesalan di matanya, dan berkata, Bomo, saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Saya harap kita dapat kembali ke persahabatan lama kita dan saling percaya. Bomo terkejut dan berkata kami dulu saling percaya. Han, Tuan Kiyu, bagaimana Anda bisa mempercayai saya? Kiyu Zheng Se berkata tentu saja ada, jika tidak, saya tidak akan meminta Anda untuk menyegel tubuh saya. Saya juga tidak akan memberi Anda seni matahari sejati yang begitu berharga. Bukankah ini bukti rasa saling percaya dan persahabatan? Hanya sajain akhirnya aku menjadi buta dan melakukan kesalahan besar. Li Yun Xiao dan yang lainnya terkejut ketika mendengar ini, dan bahkan Braun pun terkejut. Di luar dugaan, teknik matahari sejati yang diturunkan dari generasi ke generasi di keluarga Bo ternyata diberikan oleh putra ketiga naga sejati, pria di hadapannya. Semua orang terlihat aneh. Kalau dibilang begini, hubungan mereka berdua sungguh tidak biasa. Mungkin mereka adalah rekan seperjuangan yang sangat dekat, tapi saya tidak tahu bagaimana perselisihan mereka nanti. Bomo tersenyum tipis dan berkata rahasia sejati matahari hanyalah hadiah karena telah membantumu. Itu hanya pertukaran nilai yang setara. Tidak ada persahabatan. Kalaupun ada, persahabatan itu hilang saat kamu menyerangku nanti. Tahanan itu menganggup dan berkata, oke, saat itu, kamu dikendalikan oleh Raja Iblis dan menjadi budak. Jika aku tidak memberimu rahasia sejati matahari untuk membebaskanmu dari perbudakan, kamu tidak akan menjadi budaknya. Poseidon dan warisan keluarga Bo. Dan Anda menyegel jenazahnya untuk saya dan menyimpannya sampai sekarang, yang dianggap memenuhi kontrak. Tolong kembalikan jenazah itu kepada saya sekarang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di sekitar terkejut. Mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Bomu. Li Yun Xiao bahkan lebih terkejut lagi karena Poseidon sebenarnya adalah budak Raja Iblis, dan rahasia sejati matahari dan tiga putra naga sejatilah yang menyelamatkannya. Pikirannya berputar-putar, tetapi rekan-rekannya yang terkejut sangat gembira, dan tangan mereka gemetar karena kegembiraan. Karena Bomu dapat muncul dari identitas budak Iblis, Hua Kiansu secara alami dapat melakukan hal yang sama, belum lagi prajurit lain yang telah disusupi oleh keterampilan Iblis. Yinyu dan Feng Yaoli juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, dan mereka tidak tahu ada hubungan seperti itu. Bomu berkata sambil tersenyum bukankah aku baru saja mengatakan itu. Setelah kamu menyerangku, kontrak di antara kita secara alami putus. Tapi sekarang aku masih bisa memberimu cara ini, yaitu bergabung dengan aliansi Tianwu dan bersumpah untuk ikuti Li Yun Xiao. Bagaimana bisa? Tahanan itu berkata dengan marah saya adalah naga yang bermartabat, salah satu orang paling berkuasa sepanjang zaman kuno dan modern. Anda meminta saya untuk menuruti kata-kata manusia dan melayaninya di depan saya dan di belakang saya. Apa gunanya hidup seperti ini? Bomu berkata tentu saja begitu. Bagaimana kalau menambahkan batas waktu pada sumpah ini? Hanya 500 tahun. Li Yun Xiao tahu bahwa Bomu menghargainya karena bencana Iblis, dan berharap untuk memenangkan lebih banyak kekuatan, jadi dia tidak bisa tidak memiliki kesan yang baik terhadap Bomu. Tahanan itu berkata dengan dingin, bahkan tidak sampai 5 hari. Bomu menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Kamu dan anakmu bisa melanjutkan. Ekspresi tahanan tiba-tiba berubah, jika Istana Kaisar Laut dan aliansi Tianwu berdiri dan mengawasi, dia hanya punya satu cara untuk melarikan diri. Apakah dia bisa lepas dari tangan Yinyu adalah pertanyaan lain, saya khawatir akan sulit mendapatkan tubuhnya kembali. Dia buru-buru berkata jika ada diskusi, kita bisa membahasnya lagi. Bomu menolak tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kondisi saya tidak akan pernah berubah. Tahanan itu berkata tidak apa-apa membiarkan saya melayaninya selama 500 tahun, tetapi harus ada satu hal lagi. yaitu menghabisi Yinyu untuk saya. Ketika Yinyu terbunuh, saya akan mulai melayaninya. Kamu pengkhianat, kamu mencari kematian. Yinyu memarahi dengan marah dan berkata dengan keras aku adalah naga sejati langit dan bumi. Arti keberadaanku adalah untuk melindungi dunia ini. Adalah tugasku untuk menghadapi bencana iblis. Tuan Bomu tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang ini pengkhianat. Aku akan menghabisinya. Mari kita bicara secara detail. Setelah Yinyu selesai berbicara, dia berbalik dan menyerang. Ledakan, ruang di mana tahanan itu berdiri meledak seketika, dan dia segera mundur. Keadaan saat ini sangat kentara. Ia baru saja menduduki tubuh lengtong, meski bisa tampil leluasa, namun mustahil bisa menang atas Yinyu, apalagi lawannya masih memiliki tubuh asli Fudo di sana. Jadi dia hanya bisa terus menghindar, jika dia ingin melarikan diri, akan sangat sulit bagi Yinyu untuk menghabisinya. Feng Yao Li tidak dapat melihat situasinya dengan jelas, dan wajahnya menjadi semakin jelek, bahkan jika Yinyu menghabisi tahanan itu, itu tidak akan ada gunanya baginya. Dia pernah diejek oleh Li Yun Xiao dan secara tidak sengaja bersumpah bahwa dia tidak akan pernah berurusan dengan Duan Mu Yu Yu lagi, jadi dia membentuk aliansi dengan Yinyu dan ingin menggunakan tangan Yinyu untuk merebut staff bintang 9 Yam dari Duan Mu Yu Yu. Dan Yinyu juga membutuhkan kemampuan perhitungan Duan Mu Yu Yu, dan keduanya langsung cocok. Namun saya tidak menyangka bahwa situasi saat ini telah jatuh ke dalam keadaan pasif, tidak maju atau mundur. Rowei, saat ini, istana Kaisar Laut yang dilindungi oleh Bron akhirnya tidak mampu menahan tekanan dan berubah menjadi bubuk. Pemandangan di ruangan gelap muncul, di ruang redup, lampu bintang 7 menyala di formasi, dan cahaya besar sedikit bergetar. Sebuah tempat tidur Cina diletakkan di atasnya, ditutupi dengan bunga. Bolong terkejut dan dengan hati-hati menutup penghalang, takut pertarungan antara Yinyu dan Kiyu akan terpengaruh. Hati Li Yun Xiao tergerak, jadi dia melangkah maju dan berkata, Tuan Hei Huang, saya punya pil yang mungkin bisa menyelamatkan Ibu Narsisus. Hem, obat mujarab macam apa? Bron tertegun sejenak dan bertanya tanpa sadar. Dia sudah putus asa untuk menyelamatkan istrinya. Dia pernah menjadi ahli top di dunia Tianwu, tapi dia telah mendapatkan semua harta di dunia, tapi tetap tidak berpengaruh. Li Yun Xiao mengeluarkan kotak giyok dan berkata pil keberuntungan Tianyun. Apa? Bron terkejut, seolah dia tidak percaya, melihat kotak giyok di tangan Li Yun Xiao. Kekuatan ramuan yang kental bisa dirasakan melalui tubuh kotak, yang membuat jantungnya melonjak dan wajah lamanya benar-benar bergetar. Narsisus juga sudah lama terbangun, dan sama bersemangatnya. Dia berdoa dengan tangan di depannya, Saudara Yun Xiao, bisakah ramuan ini benar-benar menyelamatkan ibuku? Li Yun Xiao tersenyum dan berkata lebih baik mencoba daripada tidak mencoba. Jika pil ini tidak berhasil, itu akan sangat merepotkan. Gu Qing Qing mengalihkan pandangannya dari medan perang dan menatap Li Yun Xiao dengan sedikit kebencian. Bomu juga mengangkat matanya, menganggup dan berkata pil ini bukan hanya yang paling mungkin menyelamatkan Ru Wei, tapi juga satu-satunya yang tersisa di dunia. Puluhan ribu bahan yang digunakan untuk memurnikannya pada dasarnya sudah punah. Kecuali Anda menunggu 10 tahun, ketika Fang Rules kembali ke langit dan bumi, dan itu akan dipelihara selama puluhan ribu tahun, mungkin ada peluang untuk menciptakan kembali ramuan ini. Tidak akan ada yang kedua dalam puluhan ribu tahun. Bron begitu bersemangat hingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia menitikkan dua air mata dan berkata dengan gemetar terima kasih, terima kasih. Selain itu, dia tidak tahu harus berkata apa untuk mengungkapkan perasaan batinnya. Li Yun Xiao berkata awalnya saya ingin menunggu sampai pertempuran selesai sebelum memusnahkannya, tapi sekarang tampaknya hal itu tidak lagi menjadi ancaman bagi ayah dan anak. Dengan kita semua melindungi hukum, itu akan baik-baik saja. Bron dengan gemetar mengambil ramuan dari tangan Li Yun Xiao, melepaskan penghalang dan terbang ke bawah. Setelah tenang, dia mengeluarkan ramuan takdir. Tiba-tiba cahaya kemasan dan perak menyebar, mengandung warna yang tak terhitung jumlahnya, menyinari mata, seolah sedang menyeret dunia di tangannya. Lengan Bron gemetar, takut energi spiritual akan menyebar, jadi dia buru-buru memasukkan ramuan itu ke dalam mulut Ruei. Sinar cahaya segera menyebar dari mulutnya, berubah menjadi awan dan menutupi tubuh Ruei. Bron begitu bersemangat hingga tidak bisa mendukungnya, sepertinya ia memiliki tekad tertentu di dalam hatinya bahwa ia akan mampu menyelamatkan istrinya kali ini. Lima jari perubahan hidup itu meluncur di wajah istrinya, dan air mata hijau jatuh, dan dia berkata dengan suara gemetar Ruei, kita akan segera bertemu lagi, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkanku lagi. Narsisus juga tergerak dan berdiri di samping sambil menyeka air mata. Duan Mucang menghela nafas Tuan Ruei mengorbankan tubuhnya ke surga dan menyimpulkan masa depan. Sungguh mengagumkan. Saya berharap Tuhan membuka matanya dan membiarkan dia bangun. Narsisus mengatupkan kedua tangannya dan berdoa saya pasti akan mendapatkannya. Li Yun Xiao berkata jangan khawatir, saya yakin akan ada reuni yang bahagia. Dia melirik ke medan perang dan berkata dengan dingin ayah dan anak aneh ini juga bertengkar, mengapa kita tidak melakukan sesuatu untuk mengirim mereka kembali ke arah barat. Fei ini berkata sambil tersenyum suamiku sangat mendominasi. Ini adalah ayah dan anak naga sejati yang telah melampaui zaman kuno dan modern. Li Yun Xiao memandang Bomo dan berkata, saya ingin tahu apa maksud Anda, Tuan. Bagaimanapun, ini adalah wilayah istana Kaisar Laut, dan karena Bomo dan Kiyu memiliki hubungan lama, dia tetap harus menghormati pendapatnya. Bomo menghela nafas panjang dan berkata, oh, saya juga orang yang kuat. Saya tidak pernah menyangka akan berakhir dalam situasi ini sekarang. Jika dia bersedia membantu Anda melawan bencana jahat, saya tetap bersedia melakukannya kembalikan tubuh Dharma kepadanya. Li Yun Xiao tersenyum dan berkata sayang sekali dia menolak. Adapun tubuh Dharma. Dia mengjilat bibir bawahnya dan berkata sambil tersenyum saya punya beberapa teman yang tidak memiliki tubuh fisik, dan saya akan dapat menampung mereka untuk sementara waktu. Bomo menganggup dan berkata, kalau begitu, semuanya terserah padamu. Setelah Li Yun Xiao mendapat jawabannya, dia memerintahkan kedua serangga ini terlalu berisik, basmi semuanya. Jika ada yang berani menghentikan mereka, mereka akan dibunuh. Kalimat terakhir ini jelas ditujukan kepada Feng Yaoli. Feng Yaoli menatap mata Li Yun Xiao, merasakan sedikit kedinginan di hatinya, dan mengerang dalam diam. Setelah mendapatkan sisa jiwa Fudo, dia sekarang menjadi tubuh Fudo yang sebenarnya. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya, namun belum mencapai tingkat kelainan, jelas tidak mungkin baginya untuk bersaing dengan begitu banyak Master Liga Tianwu sendirian. Yinyu mengejar tahanan itu sampai mati. Ketika dia melihat orang-orang dari aliansi Tianwu mengelilinginya, dia segera berhenti mengejarnya dan berkata dengan marah Li Yun Xiao, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh bebuyutanku? Li Yun Xiao tersenyum dan berkata, tuanku, kapan kita berhenti menjadi musuh bebuyutan? Oke? Oke, jangan menyesalinya. Yinyu sangat marah, tapi tidak punya pilihan selain menyerah mengejar tahanan dan mundur. Pan Yi dan Gu Qingqing bergegas menuju Kiyu dan Jiaunu pada saat yang sama, yang terakhir juga terkejut dan tidak berani melihat kekuatan aliansi Tianwu. Tahanan itu terkejut dan berkata Bomu, apakah kamu benar-benar melupakan cinta yang kamu miliki saat itu? Jika aku tidak membantumu, kamu akan tetap menjadi budakmu sekarang. Bagaimana kamu bisa memiliki keluarga Bo di puncak gunung sekarang? Bomu menghela nafas, menggelengkan kepalanya sedikit, memejamkan mata, duduk di platform teratai dan bermeditasi. Mata Feng Yaoli menjadi dingin dan dia berkata, Yinyu, di mana bala bantuanmu. Jika mereka belum datang, menurutku, lebih baik mundur. 2120.